Pendekar Pemanah Jilid 14. Bab 38. Memilih Baba Mantu. Aoyang Hang melihat Cip Kong tidak segera menjawab, ia mendahului, baiklah begini keputusan kita. Sebenarnya Saudara Yok sudah menerima naik keponakanku tetapi karena memandang mukanya Saudara Cip, biarlah kedua bocah itu diuji pula. Aku lihat Care ini tidak sampai merenggangkan kerukunan. Ia lantas berpaling kepada keponakannya, akan memilang, sebentar, apabila kau tidak sanggup melawan Kue E. Siheng, itu tandanya kau sendiri yang tidak punya guna, kau tidak dapat menyesalkan lain orang, kita semua mesti dengan gembira meminum arak kegirangannya Kue E. Siheng itu. Jikalau kau memikir lainnya, hingga timbul lain kesulitan, bukan saja kedua lociam Pue E bakal tidak menerima kau, aku sendiri pun tidak gampang-gampang memberi ampun padamu. Ang Cip Kong tertawa berlenggat. Makhluk berbisa bangkotan, teranglah sudah kau merasa sangat pasti untuk kemenangan pihakmu ini ia berkata. Kata-katamu ini sengaja kau perdengarkan untuk kami mendengarnya, supaya kami tidak usah mengadu kepandayan lagi dan lantas saja menyerah kalah. Aoyanghang tertawa pula. Jikalau kau ketahui itu, bagus. Saudara Yok, silahkan kau menyebutkan syarat atau care ujianmu itu. Oaye Yoksu sudah berkeputusan akan menyerahkan gadisnya kepada Aoyang Kongcu. Ia telah mengambil putusan akan mengajukan tiga soal yang mesti dapat dimenangkan calon baba mantunya. Tetapi, sedang ia memikir untuk membuka mulutnya, Ang Cip Kong dului ia. Main ujian? Itu pun baik kata Pak Kee. Kita ada. Bangsa memainkan pukulan dan tendangan, maka itu Saudara Yok, jikalau kau mengajukan syarat, mestilah itu mengenai ilmu silat. Umpama kata kau mengajukan urusan syair dan nyanyian, atau soal memantra dan melukis gambar dan lainnya, maka kami berdua terang-terang akan mengaku kalah saja, kami akan menepuk-nepuk kempulan kami dan mengangkat kaki, tak usah lagi mempertontonkan keburukan kami di depan kamu. Itulah pasti Oeyang Yoksu memberikan kepastiannya. Yang pertama-tama ialah mengadu silat. Itulah tak dapat tahu yang Hang menyelat. Sekarang ini keponakanku tengah terluka. Inilah aku ketahui, kata Oeyang Yoksu tertawa. Aku juga tidak nanti membiarkan kedua si Yeheng mengadu kepandaian si Tohoatu ini, sebab itu dapat merenggangkan kerukunan kedua pihak. Jadi bukannya mereka berdua mengadu silat Aoyang Hang menegaskan. Tidak salah sahut Oeyang Yoksu. Aoyang Hang girang, ia tertawa. Benar katanya. Apakah kepala penguji hendak memperlihatkan beberapa jurus untuk setiap orang mencoba-coba jurus itu? Itu juga bukan, Oeyang Yoksu mengjeleng kepalanya. Dengan kerukunan itu sudah dipertanggung jawabkan yang aku nanti tidak berlaku berat sebelah. Bukankah di waktu menggeraki tangan dapat orang membuat enteng atau berat sesuka hati? Saudara Hang, kepandaianmu dan saudara Chit sudah sampai di puncaknya kemahiran dan barusan pun, sampai seribu jurus lebih, kamu masih sama tangguhnya. Sekarang baiklah kau mencoba Kwee Si Yeheng dan saudara Chit mencoba Aoyang Si Yeheng. Mendengar itu Ang Chit Kong tertawa. Keru ini tidak jelek bilangnya. Mari, mari kita coba-coba sembari berkata, ia terus menggapai kan Aoyang Kongcu. Tunggu dulu berkata Oeyang Yoksu cepat. Kita harus mengadakan aturannya. Pertama-tama, Aoyang Si Yeheng lagi terluka, tidak dapat ia mengempos semangatnya dan berkeras menggunakan tenaganya, dari itu kita harus menguji kepandainya tetapi bukan tenaganya. Kedua, kamu berempat harus bertempur di atas bambu, siapa yang terlebih dulu jatuh ke tanah, dialah yang kalah. Dan yang ketiga, siapa yang melukai pihak anak muda, dialah yang kalah. Ang Chit Kong heran. Melukai anak muda dihitung kalah dia bertanya. Demikian selayaknya menjawab Oeyang Yoksu. Kamu berdua sangat lihai, jikalau tidak diadakan aturan semacam ini, sekali kamu turun tangan, apakah kedua? Si Yeheng masih ada nyawanya? Saudara Chit, asal kau membikin lecet saja kulitnya Aoyang Si Yeheng, kau teranggap kalah. Demikian juga dengan saudara Hong. Pak K menggaruk-garuk kepalanya. Tapi ia tertawa. Oeyelaw siasi sesat bangkotan benar-benar sangat ajaib bin aneh, bukan percuma namanya disohorkan katanya. Pikir saja, siapa yang melukai musuh dia justru yang kalah. Aturan ini adalah aturan paling aneh sejak zaman purbakala. Tapi baiklah, mari kita bertindak menurut aturan ini. Oeyelaw si Yeheng memberi tanda dengan kepasan tangannya, keempat orang itu sudah lantas berlompat naik ke atas pohon, merupakan dua rombongan, Ang Chit Kong bersama Oeyang Kongcu di kanan, dan Oeyang Hang bersama Kwee Cheng di kiri. Oeyelaw si Yeheng. Mendengar begitu, Oeyelaw si Yeheng berpikir keras, memikirkan daya untuk membantu Kwee Cheng. Iya. Bingung, Oeyang Hang sangat lihai, bagaimana ia dapat menyelap di antara mereka itu? Segera Oeyelaw si Yeheng menghitung, satu, dua, tiga. Maka bergeraklah keempat orang di atas tiang bambu itu, bergerak-gerak bagaikan bayangan. Oeyelaw si Yeheng mengkhawatirkan Kwee Cheng, ia memasang mata. Ia melihat, cepat sekali sudah lewat belasan jurus. Ia menjadi heran, tidak kecuali Oeyelaw si Yeheng, yang tidak menyangka pemuda itu demikian pesat kemajuannya. Aneh, mengapa dia masih belum kalah pikir Tong Xia si sesat dari timur? Oeyelaw si Yeheng sendiri berduka sangat. Ia menjadi bergelisah sendirinya, dengan sendirinya ia mulai gunai tenaganya, untuk mendesak. Ia heran untuk lihainya si bocah. Di pihak lain, tidak dapat ia melukakan si bocah itu. Tapi ia berpikir keras, maka lekas juga ia mendapat jalan. Dengan tiba-tiba saja ia menyapu dengan kedua kakinya untuk memikir lawannya roboh. Begitu lekas serangan pertama gagal, ia mengulanginya saling susul, bertubi-tubi. Diserang secara hebat berantai begitu, Kwee Cheng membuat perlawanan dengan Heng Leong Sipet Chiang jurus naga terbang di langit. Tubuhnya berulang-ulang berlompat, membal ke atas, sedang kedua tangannya, yang dibuka dan nampaknya tajam seperti golok atau gunting, senantiasa dipakai. Membabat ke arah kaki lawannya yang lihai itu. Ia jadi selalu berkelit sambil menyerang. Hatinya Oeyelaw yang berdebaran menyaksikan pertempuran dasyat itu. Ketika ia melirik kepada Ang Chit Kong dan Oeyang Kong Chu, ia mendapatkan kero mereka bertempur pun beda. Oeyang Kong Chu memperlihatkan kepandayan enteng tubuhnya, ia berlari-lari ke timur dan barat, sama sekali ia tidak sudi berhadapan sama Ang Chit Kong untuk bertempur sekalipun satu jurus. Kalau Ang Chit Kong merangsak, ia lekas-lekas menyingkir. Binatang ini menyingkir saja, ia memperlambat tempo, pikir Chit Kong. Kwe E Cheng sebaliknya tolol, dia melayani Oeyang Hong mengadu tenaga dan kepandayan, pasti dia bakal jatuh lebih dulu. Pengemis dari utara ini segera berpikir. Hektometer ia perdengarkan suara dihitungnya, lalu tiba-tiba saja ia lompat mencela tinggi, menubruk kepada si anak muda, kedua tangannya diulur dengan sembilan jarinya dibuka merupakan cengkeraman ceker baja. Menampak demikian, Oeyang Kong Chu terkejut. Segera ia menjejak dengan kaki kirinya, berkelit berlompat ke kanan. Ang Chit Kong menubruk tempat kosong tetapi ia sudah dapat menduga orang bakal menyingkir ke kanan itu, maka juga dengan menjumpalitkan tubuhnya, ia mendahului lompat ke kanan, di sana segeranya. Bersiap dengan kedua tangan sambil ia berseru, biarlah aku kalah asal kau mampus lebih dulu. Oeyang Kong Chu kaget bukan main, kaget karena gerakan orang yang sebat, yang seperti memegat jalannya, dan kaget untuk ancaman. Tidak berani ia menangkis serangan itu untuk membela dirinya. Di luar keinginannya, belum sempat ia memikirkan daya, kakinya sudah menginjak tempat kosong, maka terus saja ia jatuh. Ia telah memikir, kalahkah ia dalam pertandingan ini? Hanya ketika itu, Kuei E. Cheng pun jatuh di sampingnya. Oeyang Hong telah berpikir keras karena sudah sekian lama ia tidak dapat merobohkan bocah lawannya. Kejadian ini membuatnya bergelisah. Ia telah berpikir, jikalau aku mesti melayani dia sampai lebih daripada lima puluh jurus, kemana perginya pamarnya si Tok karena ini ia mendesak, bagaikan kilat tangan kirinya menyambar ke belakang lehernya Kuei E. Cheng. Ia pun berseru, kau turunlah. Pemuda itu berkelit sambil mendak, tangan kirinya diulur, niatnya untuk menangkis, di saat mana, mendadak Oeyang Hong mengerahkan tenaganya. Ia menjadi kaget hingga ia menegur, kau, kau, ia hendak menanya, kenapa kau tidak menaati peraturan dan ia mengerahkan tenaganya. Atau mendadak Oeyang Hong tertawa dan menanya, aku kenapa dengan mendadak juga ia membatalkan pengerahan tenaganya itu. Kuei E. Cheng mengatur tenaganya, untuk melawan. Ia berkhawatir jago tua itu nanti menggunai kuntau kodoknya, ia takut nanti terluka di dalam. Siapa sangka tengah ia berkuat-kuat, tiba-tiba saja penyerangnya itu lenyap dari hadapannya. Di dalam latihan dan pengalaman, sudah tentu ia kalah jauh dibandingkan dengan si Tok, maka syukur untuknya, dari Chiu Pek Tong ia telah memperoleh ilmu silat Kong Beng Kun yang terdiri dari 72 jurus itu, yang sifatnya dalam keras ada kelembekannya, kalau tidak pastilah akan terjadi seperti di Kuei Inchun Tempo melayani Oeya Yoksu, tangannya salah urat. Meski demikian, ia toh terjerumuk, kakinya limbung, tidak ampun lagi ia jatuh kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Oeyang Kongcu jatuh lurus, berdiri, Kuei Echeng menjadi terbalik. Keduanya jatuh berbareng. Tubuh mereka pun berada berdekatan. Oeyang Kongcu melihat tegas saingannya itu, mendadak saja timbul pikirannya yang sesat. Mendadak ia majukan kedua tangannya, untuk menekan kedua kakinya Kuei Echeng itu, berbareng dengan mana, meminjam kaki orang, ia apungin tubuhnya naik. Dengan demikian, selagi ia mumbul, Kuei Echeng sendiri turun semakin cepat. Oeyang kaget tidak terkira. Itulah artinya Kuei Echeng pemuda pujaannya bakal kalah. Tanpa merasa, ia menjerit, Aoyo. Hampir berbareng dengan jeritan itu, terlebihlah tubuh Kuei Echeng berbalik mencelat ke atas, di lain pihak, tubuhnya Aoyang Kongcu turun pula, bahkan terus jatuh ke tanah. Di lain pihak lagi, Kuei Echeng telah tiba. Di atas pohon, berdiri di sebatang cabang, lalu dengan meminjam tenaga cabang itu ia mendekam. Menyaksikan kejadian itu dari kaget bukan main, Oeyang menjadi girang bukan kepalang. Sungguh-sungguh ia tidak mengerti kenapa bisa terjadi demikian rupa sedang pada Kuei Echeng ia tidak nampak sesuatu aksi. Bukankah pemuda itu terpisah hanya lagi beberapa kaki dari tanah? Aoyang Hong dan Ang Chit Kong pun sudah sama-sama berlompat turun, Ang Chit Kong tertawa terbahak-bahak, berulang-ulang ia berseru, sungguh indah. Bagus. Parasnya si Tok, sebaliknya muram. Saudara Chit, muridmu yang lihai ini campur aduk sekali ilmu kepandayanya. Ia berkata, dia pun sampai dapat mempelajari ilmu bulat dari bangsa Mongolia. Ang Chit Kong tertawa. Tetapi aku sendiri tidak becusilmu gulat itu katanya, mengaku terus terang. Bukanlah aku yang mengajarkan dia, maka itu janganlah kau main gila denganku. Sebenarnya Kuei Echeng kaget sekali yang Aoyang Kong Cu sudah menekan kakinya itu berbareng si Kong Cu sendiri mengapungkan diri. Dia mengerti, hebat kalau dia jatuh, sedang si Kong Cu itu bakal berada di atasannya. Itulah artinya ia kalah dan bercelaka. Di saat segenting itu, ia tidak menjadi gugup. Ia melihat kaki orang di depan mukanya, hebat luar biasa, ia menyambar dengan kedua tangannya, menarik dengan keras raya tubuhnya pun dia pungkan ke atas. Memang itulah ilmu bulat orang Mongolia, supaya sesudah roboh dapat berlompat. Itulah ilmu bulat yang tak ada bandingannya turun-temurun. Kuei Echeng menjadi besar di gurun pasir, sebelum ia berguru dengan Kang Lam Chitko Ai, ia sudah bergaul lerat dengan Tuli dan lainnya bocah bangsa Mongolia itu, dengan sendirinya sering mereka adu gulat. Sekarang ia menghadapi bahaya, hampir tanpa berpikir, ia menggunai ilmu kepandayanya itu. Ia pun meminjam tenaga lawan sama seperti Aoyang Kong Chu meminjam tenaganya. Dan ia memperoleh kemenangan. Kali ini Kuei Echeng yang menang Oaye Yok Su sudah lantas mengasih dengar putusannya. Kau jangan bersusah hati, saudara Hong, jangan panas. Aoyang Syeheng lebih mihai, siapa tahu pertandingan kedua dan ketiga dia nanti yang menang. Kalau begitu, silahkan saudara Yok menyebutkan acara pertandingan yang kedua itu, meminta Aoyang Hong. Pertandingan yang nomor dua dan nomor tiga ini adalah pertandingan saca Rabun, berkata Oaye Yok Su. Kerabun ialah kerah halus, tanpa kekerasan. Mendengar ayahnya itu, Oaye Yong menjerit. Ayah, terang-terangan kau berat sebelah katanya. Kenapa kau menggunai kerabun? Ah, engkoceng, sudahlah kau jangan mau bertanding pula. Kau tahu apa berkata Seng Ayah. Dalam ilmu silat, kalau telah dicapai puncaknya kemahiran, apa orang akan terus main keras-kerasan saja? Acaraku yang kedua ini, kau tahu, adalah untuk meminta kedua Syeheng mengenal sebuah lagu seru lingku. Girang Aoyang Kongcu mendengar halnya acara itu. Katanya dalam hatinya, si Tolol ini, apakah taunya tentang ilmu tetabuhan? Kali ini pastilah aku inak bakal menang. Aoyang Hong tapinya berkata, anak-anak muda masih lemah sekali latihannya bersemedi menenangkan hati, aku khawatir tidak dapat mereka bertahan dari lagumu, Saudara Yok. Laguku lagu biasa saja, Saudara Hong, jangan kau khawatir, Oaye Yoksu menghibur. Lalu ia menghadapai Aoyang Kongcu dan Kuei Seng, untuk berkata, kedua Syeheng, silahkan kau masing-masing memetahkan secabang pohon, kapan nanti kamu mendengar suara laguku, lantas kamu menimpali dengan mengetok-ngetok batang pohon itu. Siapa yang dapat menimpali paling tepat, paling bagus, dialah yang menang. Kuei Seng maju menghampirkan tuan rumah, ia menjura. Oaye Tocu, katanya hormat. Tocu ini sangat Tolol, tentang ilmu tetabuhan Tocu tidak tahu satu nol puntul, maka itu dalam pertandingan yang kedua ini Tocu menyerah kalah saja. Jangan kesusu, jangan kesusu Angcit Kong menjegah. Biar bakal kalah, apakah halangannya untuk mencoba dulu? Apakah kau khawatir nanti ditertawarkan orang? Jangan takut. Mendengar perkataan Gutu itu, pikiran Kuei Seng berubah. Ia pun melihat tahu yang Kongcu sudah lantas mematahkan sebatang cabang, maka ia lantas mencari secabang yang lain. Oaye Yoksu tertawa, ia berkata, Saudara Cip berada di sini, sungguh Siao Tei membuatnya kau nanti menertawainya. Pemilik Toho Atu ini sudah lantas membawa seruling ke bibirnya, maka sedetiknya kemudian, ia sudah mulai meniup. Aoyang Kongcu memasang kuping mendengar irama, cuma sebentar, ia lantas menambuh cabang pohonnya itu, memperdengarkan suara seperti timpalan ke krek. Ia mengerti lagu, dapat ia menimpali dengan baik. Sebaliknya Kuei Seng agaknya bingung, ia angkat bambunya tetapi ia tidak mengetok itu, maka juga ketika serulingnya Oaye Yoksu sudah berbunyi. Lamanya sehirupan teh, ia masih belum menimpali sekali juga. Melihat itu Aoyang Hong dan keponakannya menjadi girang sekali. Mereka merasa pasti, kali ini mereka bakal menang. Bukankah acara yang ketiga pun acara bun? Mereka percaya, mereka pun bakal menangi acara yang ketiga itu. Oaye Yok adalah sebaliknya dari itu paman dan keponakan. Ia bergelisah sangat. Ia berkhawatir sekali Kuei Seng kalah. Maka dengan jari tangannya yang kanan, ia menepuk-nepuk lengannya yang kiri. Ia mengharap-harapi si anak muda melihatnya dan nanti menelat caranya itu. Untuk kecelenya, ia mendapat Kuei Seng dongak mengawasi langit, berdiam saja, tak ia melihat pertandaannya itu. Oaye Yoksu masih meniup terus lagunya. Sejenak kemudian, mendadak Kuei Seng menepuk batang bambunya itu. Ia menepuk di tengah-tengah antara bagian dua tepukan. Aoyang Kongcu tertawa terkekeh. Baru mengetok, dia sudah kalah pikirnya pemuda ini. Kuei Seng kembali menepuk pula, kembali di bagian tengah seperti tadi. Ketika ia mengulangi sampai empat kali, semuanya itu tidak tepat. Oaye Yok menggeleng-geleng kepala. Aku punya engkotolol ini tidak mengerti ilmu tetap buhan, tidak selayaknya ayah justru menguji ia dengan lagu katanya dalam hatinya. Sembari berpikir begitu, ia menoleh kepada ayahnya. Untuk herannya, ia menampak air muka ayahnya yang berubah. Ayah itu agaknya merasa aneh. Kuei Seng masih memperdengarkan pula kekrek bambunya itu, atas mana lo terdengar irama seruling seperti rancu. Hanya sebentar kemudian, irama itu balik kembali dengan rapi menuruti lagunya. Masih saja Kuei Seng menepuk, tetap ia sama caranya itu, di tengah-tengah di antara dua bagian kekerekan, hanya caranya sebentar cepat sebentar perlahan, sebentar mendahului, sebentar ketinggalan. Kera ini hampir-hampir mengacaukan lagunya Oaye Yok Su. Kejadian ini bukan cuma mengherankan pemilik pulau Toho Atu itu, yang perhatiannya menjadi tertarik sekali, juga Aoyang Hang dan Ang Chit Kong tidak mengerti. Mereka turut menjadi haran. Tadi Kuei Seng telah mendengarnya suara pertempuran di antara seruling, Seng dan Siulan, tanpa merasa ia menginsyafinya irama pertempuran istimewa itu, sekarang mendengar lagunya Oaye Yok Su, mulanya ia memasang kuping dengan melongot, lalu akhirnya ia mengasih dengar suara bambunya untuk mengacau itu. Ia mengetok dengan keras. Suaranya bung, bung, bung. Tidak peduli telah mahir ilmu menetapkan atau menenangkan hati dari Oaye Yok Su, ia pun tergempur suara bambu orang itu, beberapa kali hampir ia membuatnya lagunya berbalik mengikuti ini suara kekrek istimewa dari Kuei Seng, bung, bung. Lantas Oaye Yok Su mengasih bangun semangatnya. Hebat kau, bocah pikirnya. Ia meniup pula serulingnya, sekarang dengan irama perlahan tetapi banyak perubahannya, selalu berganti tekukannya. Aoyang Kong Cu memasang kupingnya untuk menangkap lagu itu, baru sesaat, tanpa merasa ia mengangkat bambunya, sendirinya terus ia bergerak-gerak menari. Aoyang Hong terkejut, ia menghela nafas. Segera ia maju untuk mencekal lengan keponakannya itu, menekan nadinya. Menyusuli itu, ia mengelarkan sapu tangan sutera untuk menyumbat kuping orang, supaya Aoyang Kong Cu tidak dapat mendengar lagu itu. Ketika kemudian si keponakan mulai tetap hatinya, baru ia lepaskan cekalan dan tekanannya itu. Oaye Yong sendiri tidak terganggu seruling ayahnya itu. Seperti Seng Ayah, ia sudah biasa mendengar itu lagu Tiamobu atau Tarian Hantu Langit. Ia hanya berkhawatir untuk Kuei Echeng, takut si anak muda tak dapat menenangi diri, menetapi hati, untuk mempertahankan diri. Kuei Echeng sudah lantas duduk bersilah di tanah, ia menenangkan diri dengan latihan tenaga dalam coan cinkau, dengan begitu ia menentang rayuan atau bujukannya irama seruling yang menggoncangkan hati itu. Berbareng dengan itu, tak hentinya ia memperdengarkan kekrek bambunya, untuk mengacau lagu itu. Tadi Oaye Yoksu bertiga Angcit Kong dan Naoyang Hong, dengan lagu-lagu mereka telah mengadu irama, mereka dapat saling menyerang, saling membela diri, mereka tidak saja tak kena terbujuk atau terserang, sebaliknya mereka dapat menyerang. Sekarang Kuei Echeng kalah latihan tenaga dalam, ia tidak dapat menyerang, ia cuma bisa membela diri, malah rapat penjagaannya itu. Benar ia tidak bisa melakukan penyerangan membalas tetapi juga benar Oaye Yoksu tidak dapat menaklukinya. Selang sesaat kemudian, suara seruling semakin lama jadi makin perlahan dan halus, sampai sukar terdengarnya mendengar itu, Kuei Echeng berhenti dengan ketokan bambunya, ia memasang kupinya. Justru inilah lihainya Oeka Yoksu. Makin perlahan suara serulingnya, makin besar tenaga menariknya. Begitu Kuei Echeng diam mendengari, bekerjalah pengaruh menarik itu. Irama seruling dan irama bambu bergabung menjadi satu, mestinya pemusatan pikiran si anak muda kena terbetot. Tetapi Kuei Echeng bukannya lain orang. Coba lain. Orang, mestinya ia sudah runtuh, tak dapat ia meloloskan diri. Ia pernah menyakinkan ilmu saling serang dengan tangan sendiri, sebagaimana ia telah lama berlatih dengan Ciu Pek Tong, maka itu, hatinya satu tetapi ia dapat memecahnya menjadi dua. Maka begitu ia mendengar suara aneh itu, yang membetot keras hatinya, ia memecah hatinya menjadi dua. Ia insyaf akan bahaya yang mengancam. Dengan demikian, sambil menetapi hati, menenangi diri, ia memperdengarkan pula suara sebatang bambunya yang ia pegang dengan tangan kirinya, maka mendengung pula lah suara bumbung. Oaye Yoksu menjadi terperanjat saking herannya. Bocah ini mempunyai kepandayan luar biasa, tidak dapat ia dipandang enteng, pikirnya. Tapi ia penasaran, ia mencoba pula. Tidak lagi ia berdiri diam, dengan mengangkat kakinya, ia bertindak dalam penjuru patkwa, delapan persegi, sembari jalan ia meniup terus serulingnya. Kwe E Cheng masih menepuk terus, kedua tangannya mengasih dengar tepukan yang berbeda, dengan begitu ia bagaikan dua orang yang menentang Oaye Yoksu satu orang. Tenaganya pun bertambah sendirinya. Oaye Yoksu bukan sembelarang orang, makin ditentang ia jadi makin gagah, lalu nada serulingnya menjadi tinggi dan rendah, makin luar biasa terdengarnya iramanya itu. Kwe E Cheng terus melawan, tetap ia mempertahankan diri, sampai mendadak ia dapat merasakan dari suara seruling itu seperti ada hawa dingin yang menyambar kepadanya, bagaikan hawa dingin dari es membungkus dirinya. Tanpa merasa, ia mengigil. Biasanya suara seruling halus dan lemah mengalun, panjang kali ini perubahannya ia lah menjadi keras, bagaikan penyerangan dasyat, maka itu Kwe E Cheng merasakan hawa dingin meresap ke tulang-tulangnya lekas-lekas ia memusatkan pikirannya lagi, ia memecah dua pula. Ia mengingat kepada matahari panas terik tergenatung di udara, di waktu musim panas memukul besi, atau dengan tangan memegang ngobor besar memasuki dapur inah apinya marong dan panas sekali. Pemusatan perumpamaan ini berhasil mengurangi serangannya hawa dingin itu. Kembali Oe Ye Yoxu menjadi haran. Ia melihatnya di tubuh sebelah kiri Kwe E Cheng ada sifat dingin, sebaliknya di tubuh sebelah kanan tertampak keringat keluar tanda dari hawa panas. Ia lantas merubah pula irama lagunya. Ia melenyapkan hawa dinginnya, ia mengganti itu dengan hawa panas dari musim panas. Kwe E Cheng terkejut karena perubahan itu, di saat ia hendak menentang lagi, suara batang bambunya sudah menjadi kacau sendirinya. Oe Ye Yoxu menyaksikan itu, katanya dalam hatinya, kalau ia memaksa melawan, ia masih dapat bertahan sekian lama, hanya kalau ia tetap terserang terus hawa panas dan dingin bergantian, kesudahannya ia bakal dapat sakit berat, karena memikir demikian, ia berhenti meniup serulingnya, maka sedetik saja, iramanya seperti lenyap di rimba. Maka berhentilah lagu seruling itu. Kwe E Cheng segera mengerti orang telah mengalah terhadapnya, ia lantas berlompat bangun, untuk memberi hormat kepada Oe Ye Yoxu seraya menghanturkan terima kasih untuk kebaikan hati orang, yang ia bahsakan Oe Ye Tochoo. Oe Ye Yoxu heran hingga ia mau menduga, bocah ini masih sangat muda usianya, siapa tahu ilmu dalamnya begini bagus. Mustahilkah sengaja ia memperlihatkan sikap ketolol-tololan sedang sebenarnya ia cerdas luar biasa? Jikalau tapat dugaanku ini, anakku mesti dijodohkan dengannya. Baiklah aku mencoba pula. Begitulah ia tersenyum. Kau baik sekali katanya manis. Kau masih memanggil Oe Ye Tochoo kepadaku? Dengan pertanyaannya itu Oe Ye Yoxu hendak memberi tanda, dari tiga ujian, kau sudah lulus yang dua, karenanya sudah boleh kau mengubah panggilan menjadi Gahu Taijin. Arti Gahu Taijin ialah hayah mertua yang terhormat. Kue E Cheng ada seorang yang jujur dan polos, ia tidak mengerti yang kata-kata orang mengandung dua maksud, maka ia menjadi gugup. Aku, aku, katanya, lalu ia tak dapat meneruskannya. Lalu matanya mengawasi kepada Oe Ye Yong, untuk memohon bantuan dari si nona. Oe Ye Yong gerang bukan main. Ia lantas menekuk-nekuk jempol kanannya. Itu berarti anjuran untuk Kue E Cheng bertekuk lutut kepada Oe Ye Yong Su. Kebetulan Kue E Cheng mengerti tanda itu, tanpa bersangsi lagi ia menjatuhkan diri di depan tuan rumah sambil mengangguk sampai empat kali. Meski ia memberi hormat secara begitu, tetapi mulutnya tetap bungkam. Kau memberi hormat kepadaku, kenapa tanya Oe Ye Yong Su tertawa. Yang jie yang menyuruh aku, sahut si tolol. Ah, dasar tolol, tetap tolol pikir Oe Ye Yong Su. Ia lantas mengulur tangannya kepada Aoyang Kong Cu, guna menyingkirkan sumbatan di kuping anak muda itu sembari ia berkata, bicara dari hal tenaga dalam, Kue E Sye Heng yang terlebih mahir, akan tetapi ketika aku menguji dengan lagu, kaulah Aoyang Sye Heng, inak lebih mengerti, begini saja, acara nomor dua ini aku anggap seri. Sekarang hendak aku memulai dengan acara yang ketiga, supaya dengan ini didapat keputusan siapa di antara kedua Sye Heng, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku, Aku Rao Yang Hang cepat-cepat memberi persetujuannya. Ia tahu keponakannya sudah kalah, ia tidak menyangka yang Oe Ye Yong Su Si Juru Pemisah sudah berbuat berat sebelah. Angcit Kong menyaksikan itu semua, ia cuma tersenyum, tidak ia memperdengarkan suaranya. Melainkan di dalam hatinya ia bilang, si sesat bangkotan, anak ialah anakmu, jikalau kau suka menikahkan dia sama pemuda doi yang berfoya-foya, lain orang tidak dapat mencampur tahu. Tetapi aku si pengemis tua, aku ingin sekali menempur padamu. Sekarang aku berada bersendirian saja, dua tanganku tidak nanti sanggup melayani empat buah tangan, biarlah, nanti aku mencari dulu Toan Hongnya, untuk ia membantu aku. Sampai itu waktu nanti jelaslah segala apa. Itu katu Oe Ye Yong Su sudah merogoh sakunya untuk mengeluarkan sejilid buku yang bagian mukanya dilapisi cita merah. Sembari berbuat begitu, ia berkata, bersama istriku aku mempunyai cuma ini seorang anak perempuan, tidak beruntung istriku itu, ia menutup mati habis melahirkan anaknya ini, sekarang aku merasa beruntung yang saudara Chit dan saudara Hong memandang matuk kepadaku, bersama-sama kamu melamar gadisku ini. Jikalau istriku masih hidup, tentu ia girang sekali. Tanda petik. Merah matanya Oe Ye Yong mendengar ayahnya menyebut-nyebut almarhum ibunya. Buku ini ialah buku yang ditulis sendiri oleh istriku semasa hidupnya istriku itu, Oe Ye Yong Su berkata pula. Jadi inilah warisan dari hati dan darahnya. Sekarang aku minta kedua si Ye Heng membaca buku ini, setelah selesai kau mesti membaca pula di luar kepala, siapa yang dapat menghapalnya lebih banyak kali dan tidak bersalah, akan aku serahkan anakku ini kepadanya. Ia berhenti sebentar. Ia menoleh kepada Ang Chit Kong, ia mendapatkan paket tersenyum. Lalu ia meneruskan, menurut aturan, Kue E. Si Ye Heng sudah menang satu pertandingan, tetapi kitab ini ada sangkut pautnya dengan kehidupanku, dan istriku pun meninggal dunia karena kitab ini, maka itu sekarang hendak aku memuji di dalam hatiku supaya ialah sendiri yang nanti memilih baba mantunya, biar ia memayungi salah satu si Ye Heng ini. Sampai di situ habis sudah sabarnya Ang Chit Kong. Tadi ia masih dapat menguasai diri, dia hanya bersenyum. Sekarang tidak. Oe Ye si bangkotan sesatia berkata nyaring. Siapa kesudian mendengari obrolan setanmu panjang-panjang? Terang kau mengetahui muridku Tolol, dia tidak mengerti ilmu surat dan syair, sekarang kau suruh ia membaca dan menghapalnya di luar kepala, lalu kau menggertak dengan istrimu inak sudah mati. Sungguh kau tidak tahu malu. Habis berkata, si pengemis mengibas tangannya, terus ia memutar tubuhnya untuk bertindak pergi. Oe Ye Yok Su tertawa dingin. Saudara Chit Tia berkata, jikalau kau datang ke Toho Atu ini untuk banyak tingkah, mestinya kau belajar pula ilmu silatmu untuk lagi beberapa tahun. Ang Chit Kong membalik pula tubuhnya, sepasang alisnya berbangkit. Apa tanyanya Bengis? Kau tidak mengerti ilmu Kiai Bun Ngo Heng, jikalau kau tidak dapat perkenan dari aku, jangan kau harap nanti dapat keluar dari pulau ini menjawab si tuan rumah. Akan aku melepaskan api membakar ludas semua bunga dan pohonmu inak bau Chit Kong berkata keras. Jikalau kau ada mempunyai kepandayanmu, cobalah kau bakar Oe Ye Yok Su menentang. Melihat kedua orang tua itu hendak berkelahi, Kwe E Cheng maju sama tengah. Oe Ye Tochu. Ang Lo Chiam Pue Eya berkata, Biarlah nanti Techu mencoba bersama Oe Yang Toa Kau membaca buku itu dan menghapalnya di luar kepala. Techu memang bebal, umpama Techu kalah, itulah sudah selayaknya. Oe Ye Yok Su mendelik kepada si anak muda. Kau memanggil apa kepada gurumu? Ia menegur. Techu baru saja mengangkat guru, oleh karena Techu masih belum memberitahukan itu kepada enam guruku, sekarang ini belum berani Techu merubah panggilan, Kwe E Cheng memberi keterangan. Hah! Di mana sih ada sekian banyak kerewelan katanya Tong Sia Seba? Luas pengetahuannya Oe Ye Yok Su tetapi sepak terjangnya biasa menyalahi aturan atau kebiasaan, maka itu tidaklah ia puas mendapatkan pemuda itu demikian menjunjung ada peradatan. Bagus berseru Ang Chit Kong. Aku masih belum terhitung gurumu. Kau sudi mendapat malu, terserah padamu. Silahkan, silahkan. Oe Ye Yok Su tidak membilang suatu apa, hanya berpaling kepada anaknya. Kau duduklah baik-baik, jangan kau main gila katanya. Ia memesan demikian, karena ia khawatir anak itu membantu pula Kwe E Cheng. Oe Ye Yong tersenyum, ia tidak menyahuti. Tapi ia berdiam dengan hatinya bekerja. Ia tahu kali ini pastilah Kwe E Cheng bakal kalah, maka ia mengasah otaknya mencari jalan keluar untuk nanti buron bersama-sama pemuda itu. Oe Ye Yok Su lantas menitahkan Kwe E Cheng danau Yang Kong Chu duduk berendeng di sebuah batu besar, ia berdiri di depan mereka, ia memegangi. Kitabnya, yang ia ansurkan untuk mereka itu melihatnya, sebab mereka mesti membaca dengan berbareng. Judul kitab ada Kew Im Chin Keng bagian bawah, model hurufnya model Toan Jie. Begitu melihat itu, Oe Yang Kong Chu Girang luar biasa. Ia berkata dalam hatinya, dengan segala macam akal aku memaksa Kwe E Tiao Hang menyerahkan kitab ini, siapa tahu sekarang mertuaku ini hendak berbuat baik kepadaku, ia membiarkan aku membaca kitab luar biasa ini. Kwe E Cheng melihat enam huruf itu, tak sehuruf juga yang ia kenal. Ia berpikir, dia sengaja hendak membuat susah padaku. Surat yang berlugat legot bagaikan cacing ini mana aku kenal? Biarlah, aku menyerah kalah. Ketika itu Oe Ye Yok Su sudah mulai membalik kulitnya buku itu. Nyata huruf-huruf di dalamnya memodel huruf Ket Ye, ialah huruf biasa dan huruf-hurufnya tertulis bagus sekali. Teranglah itu tulisannya seorang wanita. Ketika ia sudah membaca baris pertama, hatinya goncang. Baris itu berbunyi, aturan dari langit, rusak itu berlebihan, tambalan tak kecukupan, maka itu kosong lebih menang daripada luber, tak cukup menang-menang. Semuanya itu sudah pernah ia mendengarnya dari Ciu Pek Tong, yang pernah ia sudah menghapalnya. Maka ia lantas melihat lebih jauh. Untuk kegirangannya, semua itu adalah huruf-huruf yang ia sudah hapal benar. Oe Ye Yok Su menunggu sampai ia merasa orang sudah. Membaca habis, ia membalik pula halaman lainnya. Hal ini dilakukan terus selang sesaat. Hanya huruf-huruf itu makin lama makin tak lengkap susunannya, di bagian belakang menjadi kacau, sedang tulisannya sendiri makin lemah, seperti ditulis dengan kehabisan tenaga. Terkesiap hati Kwe E Cheng, karena sekarang ia ingat keterangannya Ciu Pek Tong halnya Oe Ye Hu Jin, yaitu istrinya Oe Ye Yok Su, yang sudah menuliskan isi kitab secara dipaksakan, karena tubuhnya menjadi lemah, hingga di waktu melahirkan Oe Ye Yong, tenaganya habis dan menjadi meninggal dunia. Inilah kitab yang ditulis di saat-saat kematiannya Nyonya itu. Mungkinkah yang Ciu Toa Komunitahkan aku menghapalkannya adalah isi kitab ini Kwe E Cheng berpikir pula. Adakah ini Kiu Im Chin Keng? Tidak, tidak bisa jadi. Kitab itu bagian bawahnya sudah dibikin lenyap oleh Bwe E Tiao Hong, bagaimana sekarang bisa berada di tangannya Oe Ye Yok Su ini? Oe Ye Yok Su melihat orang bengong, ia menduga mestinya kepala pemuda ini sudah pusing. Ia tidak mengambil mumat, ia terus membalik-balik pelbagai halaman setelah temponya, ia merasa, orang sudah membaca habis. Mulanya Aoyang Kong Cu dapat membaca dengan baik, kemudian Toba kepada penjelasan kera melatihnya ilmu silat itu, ia bingung karena kata-katanya seperti terputar balik. Kemudian lagi, hatinya mencelos akan mendapatkan ada huruf-huruf yang berlompatan, hingga karangan tak lagi lancar. Di dalam hatinya ia menghela nafas dan berkata, kiranya dia masih tidak hendak memperlihatkan kitab yang tulen, tapi ia dapat memikir sebaliknya, benar aku tidak dapat melihat isi kitab yang lengkap, tetapi toh aku jauh lebih banyak dapat mengingatnya daripada si Tolol ini, maka dalam ujian ini pastilah aku yang bakal menang. Oh, si Nona yang sangat cantik manis yang bagaikan putri kayangan ini, akhirnya toh bakal menjadi orangku juga. Kwe E Cheng juga melihat dan membaca setiap halaman yang dibalik terus oleh OE Ye Yeok Su itu, ia mendapat kenyataan semua isinya itu sama seperti yang ia diajarkan Ciu Pek Tong, cuma bagian-bagian yang lompas saja yang tak terbaca tetapi ia ketahui itu, sebab ia masih hafal semua ajaran kakak angkatnya si orang tua yang jenaka dan berandalan itu. Ia mengangkat kepalanya, memandang ke arah pohon, ia tidak dapat menduga apa hubungannya ajaran Ciu Pek Tong itu dengan kitab ini. Tidak lama, setelah membalik halaman terakhir, OE Ye Yeok Su mengawasi kedua pemuda itu. Nah, siapa yang hendak membaca terlebih dulu di luar kepala dia menanya. Sebelum menjawab, Aoyang Kong Cu sudah berpikir untuk jawaban itu. Pikirnya, isi kitab kacau sekali, sangat sukar untuk dihapalkannya, maka baiklah aku menggunakan ketika aku baru saja habis membaca akan menghapalnya, dengan begitu pastilah aku akan dapat membaca lebih banyak, ia mau mengartikan, kesalahannya abstilah lebih sedikit. Karenanya, segera ia menyahuti, aku yang menghapal lebih dulu. OE Ye Yeok Su mengangguk. Kau pergi ke ujung rimba ini, jangan kau mendengari dia lagi menghapal, ia menetahkan Kue E Cheng kepada siapa ia berpalinu. Kue E Cheng menurut, ia pergi jauhnya beberapa puluh tindak. OE Ye Yeong menjadi girang sekali. Ia pikir inilah ketikannya yang paling baik. Bukankah dengan begitu ia bisa mengajak si anak muda kabur bersama? Maka ia lantas angkat kakinya, hendak ia bertindak perlahan-lahan menghampirkan pemuda itu. Atau mendadak. Yang Cie, mari memanggil OE Ye Yeok Su. Kau juga mendengarinya mereka membaca di luar kepala, supaya kau jangan nanti mengatakannya aku berat sebelah. Mencelos hatinya si Nona. Katanya ayah itu adil, tetapi kenyataannya sangat berat sebelah untuknya. Bukankah ia jadinya dicegah mendekati Kue E Cheng? Maka itu ia berkata, ayah yang berat sebelah, tak usah ayah menyebutkannya orang lain. OE Ye Yeok Su tidak gusar, bahkan ia tertawa. Tidak tahu aturan. Mari dia memanggil pula. Aku tidak mau datang sahut si anak, membelar. Di mulut ia mengucap demikian, tapi kakinya bertindak menghampirkan. Ia cerdik sekali, ia pun tahu tabiat ayahnya itu, kalau si ayah berjaga-jaga, sulit untuk ia kabur pula. Maka juga ia hendak memikir perlahan-lahan, untuk mencari akal. Ketika ia sudah datang dekat, ia memandang Aoyang Kong Cu sambil tertawa manis. Aoyang To'ako, ada apakah si bagusnya aku? Ia bertanya. Kenapa kau begini sangat menyukai aku? Bukan main girangnya Aoyang Kong Cu. Manis sekali si nona. Hingga hatinya berdenyutan. Inilah ia tidak sangka. Adik, kau, katanya kegirangan sangat, hingga ia seperti lupa ingatan, hingga tak dapat ia meneruskan kata-katanya. To'ako, janganlah kau terburu-buru hendak pulang ke Sihe, berkata pula Ooyang Yong, tetap dengan manis budi. Kau diamlah di To'o'atu ini untuk beberapa hari lagi. Di Sihek itu sangat dingin, bukankah? Sihek itu luas sekali wilayahnya, menyahu tahu yang Kong Cu. Memang di sana ada banyak daerahnya yang dingin, tetapi pun ada yang hangat dan nyaman seperti Kang Lam. Ah, aku tidak percaya berkata lagi si nona, yang membawa aksinya yang menggiurkan. Ia tertawa. Kau, memang paling suka memperdayakan orang. Aoyang Kong Cu masih hendak melayani bicara, untuk membantah si nona itu, atau segera ia dihalangi oleh Aoyang Hong. Si Tok sudah lantas dapat membadai maksud Ooye Yong Si Cerdik ini, bahwa sikap manisnya itu adalah daya belaka untuk mengacau otaknya Aoyang Kong Cu, supaya pikirannya disesatkan ke lain soal, si keponakan jadi lupa kepada isinya kitab Kiu In Chin Keng. Eh, anak demikian menegurnya. Omongan yang tak perlunya baiklah kau bicarakan perlahan-lahan nanti, mari belum kasep. Sekarang lekas kau membaca di luar kepala. Aoyang Kong Cu terkejut. Memang, karena perhatiannya ditarik Ooye Yong, ia dapat melupakan apa yang barusan dihapalnya. Dan benar-benar ada yang ia lupa. Maka lekas-lekas ia memusatkan pikirannya. Sesudah itu, barulah dengan perlahan-lahan ia mulai membaca. Ia berhasil membaca permulaannya, ia lantas melanjuti. Tentu saja ia lupa di bagian-bagian yang penjelasan ilmu silatnya sulit, seperti Ooye Hu Jin sendiri tidak ingat seantaranya. Ooye Yong Su tertawa kapan pemuda yang di penujunya itu selesai membaca. Kau telah mendapat membaca banyak, bagus katanya. Kwee Si Heng, mari, sekarang giliranmu. Kwee Cheng bertindak menghampirkan. Ia melihat. Aoyang Kong Cu kegirangan, ia kagum, di dalam hatinya ia kata, anak ini benar-benar lihai, sekali membaca saja ia sudah dapat menghapal di luar kepala sedang tulisan itu kacau balau. Benar-benar aku tidak sanggup, maka sekarang baiklah aku emengahapal seperti yang Ciu To'ako ajari aku. Ang Cip Kong melihat sikap muridnya itu, ia tertawa. Anak Tolol, mereka itu sengaja hendak memikin kita bagus ditonton ia berkata. Baiklah kita mengaku kalah saja. Memang aku pun sebenarnya tak dapat melawan Ooyang To'ako, Kwee Cheng membilang. Mendadak Ooyang yang berlompat ke atas payon paseban, yang telah roboh sebagian, di sana ia berdiri seraya menghunus pisau belati, yang ia letaki di depan dadanya. Ia berseru, Ayah, jikalau kau memaksa aku ikut si manusia busuk itu pergi ke si He, hari ini anakmu akan binasa untuk kau lihat. Ooyang Yok Su kenal baik tabiat anaknya itu. Letaki senjata mu. Ia berkata, kita dapat berbicara dengan perlahan-lahan. Sementara Ooyang Hang telah bekerja. Mendadak ia menekan tongkatnya ke tanah, segera terdengar satu suara aneh, terus dari tongkat itu melesat serupa senjata gelap yang luar biasa, menyambar ke arah Ooyang. Hebat melesatnya senjata rahasia ini, belum Ooyang mengin syafinya, pisau belati di tangannya sudah kena terhajar hingga terlepas dan jatuh ke tanah. Di lain pihak tubuh Ooyang Yok Su pun berkelebat, sedetik saja ia sudah sampai di atas pesaben, di mana ia mengulur tangan merangkul pinggang putrinya. Benar-benarkah kau tidak sudi menikah katanya, Perlahan, baiklah, mari kau berdiam di toho atu menemani ayahmu seumur hidupmu. Ooyang meronta-ronta, ia menangis. Ayah, kau tidak sayang yang jie, kau tidak sayang yang jie katanya. Menyaksikan itu, Ang Chit Kong tertawa berkakak. Ia tidak nyana Ooyang Yok Su, yang hatinya keras dan telangas, kewalahan melayani putrinya itu. Selagi Ang Chit Kong berpikir begitu, Ooyang Hang berpikir lain. Ia ini kata di dalam hatinya, baik aku menanti hingga sudah ada keputusan ujian ini, setelah itu hendak aku membuat habis pengemis tua serta si bocah si Kwee ini. Urusan lainnya pasti gampang diurus belakangan. Anak itu manja sekali, apa aku peduli? Karena ini, ia berkata, Kwee siaheng lihai sekali, kau sungguh satu pemuda gagah, maka itu di dalam ilmu surat kau tentu pandai juga. Saudara Yok, silahkan minta Kwee siaheng mulai menghapal. Itulah kata-kata baik tetapi itu sebenarnya adalah desakan. Baiklah, menyahut Ooye Yok Su. Yang Chit, kalau kau mengacau lagi, nanti kacau juga pikirannya Kwee siaheng. Mendengar itu, benar-benar Ooye Yok lantas menutup mulutnya. Aoyang Hong ingin sekali si anak muda mendapat malu, ia mendesak, Kwee siaheng, silahkan mulai. Kami ramai-ramai akan mendengar dengan perhatian pembacaanmu di luar kepala. Mukanya Kwee ceng merah seluruhnya. Mana dapat aku menghapal pikirnya pula. Baik aku membaca ajarannya Chiu To'ako, dan lantas ia membaca. Sebenarnya sudah beratus kali ia menghapal Kiu Im Chin Keng, karena Chiu Pek Tong tak bosannya mengajarinya. Dari itu, ia masih ingat dengan baik itu semua. Demikian kali ini, mulai dengan perlahan, ia menghapal terus, makin lama makin lancar, selama itu tak sepatah kata yang salah atau berlompatan. Orang semua tercengang. Bukankah bocah ini baru melihat hanya satu kali kitab yang dijadikan ujian itu? Maka kesannya ialah, bocah ini cerdas sekali tetapi ia nampaknya tolol. Kiranya dia sebenarnya berotak sangat terang. Oaye yok suheran, apapula setelah Kwee ceng sudah habis menghapal halaman keempat. Ia dapat kenyataan, kata-katanya si anak muda lebih rapi daripada kitabnya, seperti ditambahkan sepuluh lipat. Dan itulah memang bunyinya atau isi aslinya Kiu Im Chin Keng itu. Karena ini, tanpa merasa ia mengeluarkan peluh dingin. Mustahilkah istriku yang telah menutup metu itu demikian cerdas singgah di alam baka dia dapat mengingat kitab yang asli dan dia telah mengajarinya semuanya kepada pemuda ini? Ia bertanya dalam hatinya. Selagi ia berpikir, kupingnya mendengar terus suara yang lancar dan terang dari Kwee ceng, yang menghapal terus-terusan. Maka ia mau percaya benar-benar istrinya sudah mewariskannya kepada si anak muda. Ia lantas mengangkat kepalanya, mendongak ke langit, dari mulutnya terdengar suara tak pedas, Aheng, aheng, sungguh kau sangat mencinta kepadaku, hingga kau pinjam mulutnya pemuda ini untuk mengajari aku Kiu Im Chin Keng. Kenapa kau membiarkan aku tak dapat melihat pula wajahmu barang satu kali lagi? Setiap malam aku meniup serulingku, kau dengarkah itu? Aheng itu ialah nama kecil dari Oaye Hu Jin, istri yang Oaye Yoksu sangat mencintainya. Nama itu, sekalipun Oaye Yong gadisnya, tidak mendapat tahu. Orang banyak heran melihat sikapnya Tocu dari Toho Atu ini, air mukanya berubah, air matanya mengembang, dan entah apa yang diucapkannya itu. Cuma sebentar Oaye Yoksu berada dalam keadaan yang luar biasa itu, mendadak ia kembali pada dirinya sendiri. Sekarang ia seperti bermuram durja. Ia mengibaskan tangannya, terus ia menanya Kue E Cheng dengan suara keras, sikapnya bengis, Apakah kitab Kiu Im Chin Keng yang lenyap di tangannya Bu E Tai U Hang terjatuh ke dalam tanganmu? Kue E Cheng terkejut, hatinya pun ciut. T.E. Teo Chu tidak mengetahui kitabnya Bu E. Ciam Pue E itu terlenyap di mana, sahutnya gugup. Suaranya tak lancar. Jikalau aku mendapat tahu, pasti sekali aku suka membantu mencarinya, untuk dibayar pulang kepada Teo Chu. Oaye Yoksu mengawasi wajah orang dengan tajam, pada itu ia tidak nampak kepalsuan, maka itu maulah ia percaya orang tidak berdusta. Karenanya ia jadi mau percaya juga yang istrinya, dari dalam alam baka, sudah mewariskannya kepada pemuda ini. Baiklah, saudara Cip dan saudara Hang katanya kemudian, suaranya terang, inilah baba mantu pilihannya istriku almarhum, maka itu sekarang aku tidak dapat membilang apa-apa lagi. Anak, aku menjodohkan Yang Jie kepadamu, kau haruslah memperlakukan dia baik-baik. Yon Nijie telah termanjakan olahku, dari itu haruslah Kasuka mengalah tiga bagian. Oaye Yong girang bukan kepalang. Ia lantas saja. Tertawa. Sama sekali ia tidak menjadi likat karena keputusan itu. Ayah, bukankah aku satu anak baik? Ia berkata. Siapa yang bilang aku telah termanjakan olahmu? Kwe E Cheng benar tolol tetapi kali ini, tanpa menanti tanda pengajaran dari Oaye Yong, Sudah lantas ia menekuk lutut di hadapannya Oaye Yong Su, untuk Pai Kui empat kali seraya ia memanggil Gahu Tai Jin tapi, belum sempat ia berbangkit, tiba-tiba Aoyang Kong Cu membentak, tahan dulu. Angcit kong girang bukan main, ia sampai ternganga, tetapi ketika ia mendengar suaranya Aoyang Kong Cu, ia dapat berbicara. Apa dia tanya? Apakah kau belum juga menyerah? Apa yang dibacakan saudara kwe barusan jauh terlebih banyak daripada isinya kitab ini, berkata Aoyang Kong Cu. Ia pun rupanya menginsyafi itu. Mestinya ia telah mendapatkan kyu incin keng yang asli. Aku yang mudah hendak membesarkan nyali, hendak aku menggeledah tubuhnya. Oaye Toku sudah selesai menjodohkan putrinya, perlu apa kau menimbulkan kerewolan baru Angcit Kong menegur. Kau dengar apa kata pamanmu barusan? Matanya Aoyang Hong terbalik. Aku Aoyang Hong, mana dapat aku diakali orang dia berkata dengan nyaring. Ia mau percaya tuduhan keponakannya dan merasa pasti di tubuhnya kwe ceng ada kitab kyu incin keng yang asli, bahkan sekejap itu ingin ia merampas kitab itu, hingga ia melupakan yang Oaye Yoksu sudah memutuskan pilihan baba mantunya itu. Kwe ceng tidak takut digeledah, mana dia lantas meloloskan ikat pinggangnya. Aoyang Ciam Pue, silahkan kau periksa ia menantang, ia berserah diri. Ia pun terus mengasih keluar segala isi sakunya, yang mana ia letaki di atas batu. Aoyang Hong melihat semua barang itu adalah uang perak, sapu tangan, batu api dan lainnya, tidak ada kitab, maka ia mengulurkan tangannya ke tubuh si anak muda. Oaye Yoksu kenal baik si si Tok yang sangat licik dan telangas, yang di dalam murkanya yang sangat dapat menurunkan tangan jahat. Kalau si bisa dari barat ini keburu menurunkan tangan, walaupun ia lihai, tidak nanti ia dapat mengobati menantunya itu. Maka hendak ia menjegah. Sambil batuk-batuk ia lonjurkan tangannya yang kiri, diletaki di tulang punggung Aoyang Kongcu. Itulah tulang paling penting pada tubuh manusia, asal pungsia menurunkan tangannya yang lihai, habis sudah tulang itu, terbinasalah kau yang kongcu di situ juga. Angcit Kong dapat melihat sepak terjangnya Oaye Yoksu, ia dapat menduga maksud orang, ia tertawa di dalam hatinya. Pikirnya, Oaye Laosia benar-benar sangat memihak. Sekarang ia menyayangi baba mantunya, dia lantas melindungi muridku yang tolol ini. Sebenarnya juga Aoyang Hong berniat menggunai pukulan kodoknya akan menghajar dengan merabat perutnya Kue Echeng. Asal ia dapat menekan perut itu, selang tiga tahun, Kue Echeng bakal dapat sakit dan akan mati karenanya. Tapi ia bermata awas, ia dapat melihat penjagaannya Oaye Yoksu itu, lantas ia membatalkan niatnya itu. Ia menggeledah tubuh Kue Echeng, ia tidak mendapatkan lainnya barang. Ia berdiam sesaat. Ia tidak mempercayai almarhum Oaye Hujain benar-benar mewariskan kitab itu dari alam baka, untuk memilih menantunya. Setelah itu, ia dapat memikir lainnya lagi. Anak ini tolol, memang tak mungkin ia mendusta. Kalau aku menanya padani, mungkin sekali ia akan memberikan keterangannya yang sebenarnya. Maka ia gerakilah tongkat ularnya, hingga gelang emasnya berbunyi berkontrang, hingga dua ekor ularnya melilit-lilit. Menampak itu, Kue Echeng dan Oaye Yok mundur bersama. Kue Echeng, Aoyang Hang menanya, suaranya tajam, dari manakah kau mempelajarinya isi kitab Kiu Im Chin Keng ini? Aku ketahui tentang sejilid kitab Kiu Im Chin Keng akan tetapi belum pernah aku melihatnya, menyahut Kue Echeng, jujur. Kitab bagian atas ada pada Toako Chiu Pek Tong. Ang Chit Kong heran hingga ia menyelak. Eh, eh, mengapa kau panggil Toako kepada Pek Tong? Ia menanya. Chiu Toako telah mengangkat saudara dengan Teo Chiu, Kue Echeng menyahut, kembali dengan sejujurnya. Yang satu tua bangka, yang lain muda belia, sungguh dan tertawa Ang Chit Kong. Kacau lah aturan peradatan. Kitab bagian bawah kau yang hang tanya pula. Kitab itu telah dibikin lenyap di telagat Tai O, oleh suci Bue Echeng, Kue Echeng menyahut pula. Sekarang Bue Echeng sedang dititahkan Gahu untuk mencari kitab itu. Aku telah memikir, setelah memberitahukan kepada Gahu, ingin aku pergi untuk membantu mencari. Dengan keponakannya, Aoyang Hong saling memandang. Kau belum pernah melihat Kiu Im Chin Keng, kira bagaimana kau dapat membacanya di luar kepala? Tanya pula Aoyang Hong, kali ini dengan bengis. Apakah yang aku baka barusan itu Kiu Im Chin Keng, Kue Echeng balik menanya. Tidak, tidak bisa jadi. Itulah Chiu Toako yang mengajari aku menghapalnya. Diam-diam Mo'aye Yoksu menghela nafas, kelihatannya ia putus asa. Inilah seperti bicaranya hantu atau malaikat, sungguh sangat samar, pikirnya. Rupanya benar anakku berjodoh dengan bocah ini, maka segala galanya terjadi secara kebetulan sekali. Selagi Tong sia heran, Aoyang Hong melanjuti pertanyaannya. Sekarang ini di mana adanya Chiu Pek Tong demikian tanyanya. Kue Echeng hendak memberikan penyahutannya. Ketika mertuanya memotong, anak Cheng, tidak usah kau banyak omong. Kemudian si sesat dari timur ini berpaling kepada Aoyang Hong untuk mengatakan inilah urusan tidak berarti. Buat apa dibicarakan panjang-panjang? Saudara Hong, saudara Chit, kita sudah 20 tahun tidak bertemu. Marilah di pulauku ini kita minum puas-puas selama 3 hari. Aoyang Hong pun segera berkata, Chit Kong Kong, nanti aku memasaki kau beberapa rupa sayuran. Bunga teratai di sini bagus sekali, jikalau lembaran bunga itu dimasak ayam tim campur lengkap segar dan daun. Teratai, pastilah rasanya lezat sekali. Dan kau tentulah akan sangat menyukainya. Ang Chit Kong tertawa lebar. Sekarang telah tercapailah maksud hatimu katanya. Lihat, bagaimana girangmu. Digoda begitu, Aoyang Hong tertawa. Chit Kong Kong, Aoyang Pepe, dan kau Aoyang Siheng, silahkan ia lantas mengundang. Ia membawa sikap manis terhadap mereka semua, tak terkecuali Aoyang Kong Chu. Aoyang Hong menjura terhadap Aoyang Yok Su. Saudara Yok, aku menerima baik kebaikan hati kau ini, ia berkata. Saudara, di sini saja kita berpisahan. Saudara Hong, menyahut si tuan rumah, kau datang dari tempat yang jauh dan aku belum lagi melakukan kewajibanku sebagai sahabat, mana bisa enak hatiku? Sama sekali tidak ada niatnya Aoyang Hong, berdiam lebih lama lagi, karena ia telah putus asa. Sebenarnya ia datang bukan melulu untuk jodoh keponakannya itu, lebih daripada itu, hendak ia sesudah pernikahannya Seng Keponakan, bekerja sama Ooye Yok Su mencari Qim Chin Keng, kitab ajaib itu. Tidak demikian, sebagai ketua suatu partai, mana? Sudi ia semerang menaruh kaki di Tionggoan? Pernikahan sudah gagal, ia pun lenyap harapannya, ia menjadi sangat tawar hatinya. Tetapi Aoyang Kong Chu, si keponakan berpikir lain. Paman, katanya Aoyang Kong Chu, keponakanmu tidak punya guna, ia membuat kau malu, tetapi Ooye Pehu telah menjanjikannya hendak mengajari keponakanmu semacam ilmu kepandayan. Aoyang Hong mengasih dengar suara hektometer ia ketahui dengan baik. Belumlah padam cintanya si keponakan ini terhadap Ooye Yang. Maka juga si keponakan masih hendak mencari ketika untuk bisa terus berdekatan dengan Nona itu. Alasan belajar ini adalah alasan yang paling baik. Si keponakan menjadi mungkin mendapat ketika akan merayu-rayu hati Ooye Yang hingga si Nona akhirnya terjatuh juga ke dalam pelukannya. Ooye Yok Su di lain pihak juga tidak puas hatinya. Ia telah memberikan janjinya itu karena ia percaya pasti Aoyang Kong Chu bakal lulus, maka hendak ia menurunkan semacam pelajaran kepada Kuei Seng. Siapa tahu kesudahannya adalah kebalikannya dugaannya itu, ialah Aoyang Kong Chu yang jatuh. Aoyang Siheng, ia lantas berkata, kepandayan pamanmu adalah yang terlihai di kolong langit ini, tidak ada lain orang yang dapat menandanginya, karena ini adalah warisan keluargamu sebenarnya tak usah kau mencari dari lain kaum. Hanya apa yang dinamakan Chow Chu Pang Bun, yaitu ilmu golongan kiri. Atau sampingan, aku si tua masih juga mempunyakannya sedikit. Maka jikalau Siheng tidak menjelanya, yang mana saja yang aku mengerti, suka aku mengajarkannya padamu. Aoyang Kong Chu sudah lantas berpikir, hendak aku memilih yang paling lama dipelajarinya, yang paling meminta waktu. Tocu ini kabarnya mengerti ilmu Mgau Heng Kibun, baiklah aku minta ilmu itu yang tak keduanya di kolong langit ini, yang tentunya tak habis dipelajari dalam sehari semalam, maka ia lantas menjura dan berkata, keponakanmu mengagumi ilmu Mgau Heng Kibun dari Peahu, maka itu aku mohon kebaikan Budi Peahu untuk mengajari saja aku ilmu itu. Aoyang Yok Su berdiam, tidak lantas ia menjawab. Ia merasa sulit. Mgau Heng Kibun itulah kepandainya yang paling utama, sekalipun kepada putrinya belum ia mewariskannya, maka itu kira bagaimana dapat ia menurunkannya kepada orang luar. Tetapi ia sudah mengeluarkan kata-katanya, tak dapat ia menyesal atau menarik pulang. Maka kemudian menyahutlah ia, ilmu Kibun itu menggenggam banyak sekali, kau hendak mempelajari yang mana satu? Aoyang Kong Cu cuma mengutamakan dapat tinggal selama mungkin di pulau Toho Atu ini, maka itu ia menjawab, keponakanmu melihat jalanan di Toho Atu ini sangat berliku-liku, pepohonannya pun lebat sekali, aku menjadi sangat mengangguminya, maka itu aku mohon Peahu sukalah memperkenankan aku tinggal di sini untuk beberapa bulan. Dengan begitu, maka keponakanmu jadi dapat ketika untuk belajar dengan sabar. Mendengar itu, air mukanya Oe Yee Yok Su berubah. Ia segera melirik kepada Aoyang Hong. Di dalam hatinya, ia berpikir, jadinya kau hendak menyelidiki rahasianya pulauku ini. Sebenarnya, apakah maksud kamu? Aoyang Hong sangat cerdik, mengertilah ia sudah akan keragu-raguannya tuan rumah itu. Maka lantas ia menegur keponakannya, kau sungguh tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Toho Atu ini tercipta setelah Peahu-mu menghabiskan hati dan darahnya, pulau ini teratur begini sempurna, bahwa orang luar tidak berani menyerbunya semua mengandal kepada lihainya ini, dari itu mana dapat Peahu-mu membebernya kepada kau? Oe Yee Yok Su tahu orang menyindir, dengan dingin dia berkata, walaupun Toho Atu ada hanya sebuah bukit yang gundul, orang di kolong langit ini belum tentu ada yang sanggup mendatanginya untuk membuat celaka pada aku Oe Yee Yok Su. Aoyang Hong tertawa. Aku kesalahan omong, Saudara Yok, maaf ya memohon. Hai, Saudara Racun, Saudara Racun Angcit Kong tertawa dan turut berbicara. Akalmu ini akal memancing kemarahan orang, kau menggunainya. Dengan caramu yang kurang jujur. Oe Yee Yok Su seperti habis akal, ia selipkan seruling kumalanya di leher bajunya. Cuan Tuan, silahkan turut aku ia mengundang. Maka itu berhentulah pembicaraan mereka. Aoyang Kong Cuk ketahui Tuan Rumah Murka, ia melirik kepada pamannya. Aoyang Hong mengangguk, lalu ia bertindak mengikuti Tuan Rumah. Yang lain-lainnya pun turut mengikutinya. Jalanan berliku-liku, sekeluarnya dari rimba bambu itu, di depannya mereka terlihat sebuah pengempang teratai yang besar, yang bunga teratainya sedang mekar banyak, hingga di situ tersebarlah bau harum semerbak yang halus dari bunga yang indah dan bersih itu. Daun-daun teratai pun terampas luas dan lebar. Di tengah-tengah pengempang ada sebuah jalanan yang memotong untuk tiba di lain tepi, hingga dengan begitu pengempang itu menjadi terbelah dua. Aoyang Yoksu berjalan di jalanan di tengah pengempang itu, ia memimpinnya orang banyak ke sebuah rumah yang nampak terawat rapi sekali, yang tiang-tiangnya terbuat dari batang-batang atau bongkol pohon cemara yang tak dibuangi babakannya hingga nampak jadi wajar. Di luar itu pun merambat pohon-pohon rotan yang beroyot ketika itu ada di musim panas tetapi. Berada di dalam rumah itu, semua orang meresakan adem. Aoyang Yoksu mempersilahkan lebih jauh keempat tetamunya masuk ke dalam kamar tulis di mana bujangnya yang gagu segera menyuguhkan de, yang airnya berwarna hijau, tetapi setelah dihirup, teh itu dingin bagaikan salju, meresap hingga ke ulu hati. Ang Chit Kong tertawa, ia berkata, orang bilang, sesudah tiga tahun menjadi pengemis, berpangkat pun dia tak sudi, tetapi, Saudara Yok, jikalau aku dapat tinggal tiga tahun di dalam duniamu yang begini adem nyaman, menjadi pengemis pun tak sudilah aku. Saudara Chit, menyahut Aoye Yoksu, jikalau benar kau sudi tinggal untuk suatu waktu denganku di sini, supaya kita kakak beradik dapat minum arak dan mengobrol, itulah sungguh hal yang aku memintanya pun tidak dapat. Ketarik hatinya Ang Chit Kong mendengar suara orang yang sungguh-sungguh itu. Tetapi Aoyang Hong segera berkata, kamu kedua tuan, jikalau kau sampai tidak berkelahi, tak usah sampai dua bulan lamanya, pastilah kau berhasil menciptakan semacam ilmu pedang yang luar biasa gaib. Ha, kau mengiritanya Ang Chit Kong tertawa. Tapi aku bicara dari hal yang benar menyaut. Aoyang Hong, kembali Ang Chit Kong tertawa. Ini pun kata-katamu yang di hati lain di mulut lain bilangnya. Dua orang ini tidak bermusuh besar tetapi mereka saling mendendam, di antaranya Aoyang Hong yang memikir dalam dan licik serta licik. Ang Chit Kong yang polos dan mulutnya terbuka, kalau Chit Kong tidak memikir sesuatu, si Tok sebaliknya menyimpan maksud, sebelum Ang Chit Kong mampus di tangannya, tak mau ia sudah. Hanya ia, karena liciknya, wajahnya ia tidak kentarakan sesuatu. Demikian kali ini, apapun yang Chit Kong bilang, ia mengganda tertawa. Aoyang Hong sudah menekan pada suatu bagian dari mejanya itu, lalu terlihat di tembok sebelah barat ada sebuah gambar sansui atau panorama gunung dan air yang bergerak naik sendirinya, setelah mana di situ lalu tertampak sebuah pintu rahasia. Ia mengulurkan tangannya ke dalam pintu itu, untuk menarik keluar segulung kertas. Ia mengusap-usap itu beberapa kali, kemudian ia memandang Aoyang Kong Chusraya berkata, inilah peta lengkap dari Toho Atu. Di pulau ini ada jalanan rahasia, jalan kedar menuruti jurus Patkwa, dan semua itu tercatat di dalam peta ini, sekarang kau ambillah ini, untuk kau mempelajarinya dengan seksama. Mendenager itu, pemuda itu hilang harapannya. Yang ia harap adalah dapat tinggal lebih lama di Toho Atu. Siapa tahu ia hanya diberikan sehelai peta pular. Ia merasa bahwa ia gagal, tetapi meski demikian, ia menjurah untuk menyambuti peta itu. Oeyye Hyok Su tidak segera menyerahkan petanya itu. Tunggu dulu katanya. Aoyang Kong Chus melengat, ia menarik pulang tangannya yang sudah diulur itu. Setelah kau mendapatkan peta ini, berkata Oeyye Hyok Su, kau mesti pergi ke Liman, di mana kau mesti cari sebuah rumah penginapan atau kelenteng di mana kau dapat tinggal menumpang. Selang tiga bulan, aku nanti perintah orang untuk mengambil pulang. Peta ini cuma diingat dalam hati, aku larang kau membuat salinannya. Mendengar itu, di dalam hatinya, si pemuda berkata, kau tidak mengijankan aku tinggal di pulaumu ini, siapa sudi memperdulikan segala ilmu sesatmu itu. Bagaimana dalam tempo tiga bulan aku dapat menolongi kau menjagai kitabmu itu? Jikalau ada kerusakan atau kehilangan, siapa yang dapat bertanggung jawab? Lebih baik aku tidak mengerjalannya. Hampir ia menampik, ketika mendadak sebuah pikiran lain masuk ke dalam otaknya, dia kata hendak memerintah orang datang mengambilnya nantin, tentulah ia bakal mengutus gadisnya ini. Ini pun ada suatu ketika baik untuk berada dekat si Nona, maka ia lantas mengubah pula pikirannya, terus ia mengulur pula tangannya. Menyambuti peta itu, yang ia masuki ke dalam sakunya. Aoyang Hang segera mengangkat kedua tangannya, untuk pamitan. Oaye Yoksu tidak menahan lagi, malah ia segera mengantarkannya hingga di muka pintu. Saudara berbisa, berkata Ang Chit Kong. Lain tahu di akhir tahun kembali tiba saatnya perundingan ilmu pedang di Gunung Hoasan, maka itu baik-baik saja kau memelihara dirimu, supaya nanti kita dapat bertempur secara hebat. Aoyang Hang menyahuti dengan tawar. Katanya, menurut aku baiklah kita tidak usah saling berebut lagi. Sekarang ini pun sudah ada ketentuannya siapa yang bakal menjadi orang yang ilmu silatnya paling lihai di kolong langit ini. Bab 39 Perau yang indah. Eh, sudah ada orangnya menanya Ang Chit Kong heran. Mungkinkah kau, saudara beracun, sudah berhasil menciptakan semacam ilmu silat baru yang tak ada bandingannya lagi? Aoyang Hang tersenyum. Apa sih kebisaan dan kebijakasaannya Aoyang Hang hingga dapat memperoleh gelaran orang yang ilmu silatnya nomor satu di kolong langit ini iya? Berkata, yang aku maksudkan ialah orang yang telah memberi pelajaran kepada Kwee Syeheng ini. Mendengar itu, Ang Chit Kong tertawa. Adakah kau maksudkan aku si pengemis bangkotan? Kalau benar, aku mesti memikir-mikirnya dulu. Kepandaian saudara Yok bertambah setian hari, kau sendiri, saudara berbisa, kau juga makin gagah dan panjang umur, sedang Toan Hong yaitu aku percaya dia juga tidak akan mensiasiakan kepandainya, maka aku rasa, tinggallah aku si pengemis yang terbelakang. Tetapi, saudara Chit, berkata Aoyang Hang pula, di antara orang-orang yang pernah memberi pelajaran kepada Kwee Syeheng belum pasti kau lah yang terlihai. Apa menegaskan Ang Chit Kong? Ia baru mengucap sepatah itu, atau Oaye Yoksu sudah memotong, Ah, apakah kau maksudkan Elo Obo Antong Chiu Pek Tong si bocah bangkotan yang nakal? Pertanyaan ini diajukan kepada Aoyang Hong. Benar menyahut si Tok cepat. Karena Elo Obo Antong sudah pandai ilmu Kiu In Chin Keng, maka kita si Tong Xia, si Tok, Lam Te E dan Pak Kei, kita semua bukan lagi tandingan dia. Hal itu belumlah pasti, berkata Tong Xia, kitab itu mati, ilmu silat itu hidup. Senang si Tok mendengar perkataan Tuan Rumah. Mulanya ia tidak puas, ialah ketika Tong Xia mencoba menyimpangi pertanyaannya kepada Kwee Cheng tentang di mana adanya Tiu Pek Tong. Sekarang munculah pula soalnya Tiu Pek Tong itu. Karena ia pandai bersandiwara, ia tidak menyatakan sesuatu pada wajahnya, bahkan sengaja dengan tawar ia kata, ilmu silat Tuan Chin Pei Lihai sekali, kita semua pernah belajar kenal dengannya, maka kalau Elo Obo Antong ditambah dengan Kiu In Chin Keng, umpama kata Ong Tiong yang hidup pula, belum tentu ia sanggup menandingi adik seperguruannya ini, jangan kata pula kita si segala tua bangka. Mungkin Elo Obo Antong Lihai melebihkan aku tetapi tidak nanti melebihkan kau, saudara Hong, berkata Oe Ye Yok Su. Ia tidak mau menyebutnya saudara beracun seperti Ang Chit Kong. Inilah aku tahu pasti. Jangan kau merendah, saudara Yok, berkata si Tok. Kita berdua adalah setengah kati sama dengan delapan tel. Kalau kau membilang seperti katamu barusan, maka teranglah ilmu silatnya Chiu Pek Tong tak dapat melampaui kau. Ini, aku khawatir. Ia lantas berhenti, kepalanya digelengkap berulang-ulang. Oe Ye Yok Su bersenyum. Lihat saja di hoasan lain tahun katanya. Di sana saudara Hong akan mengetahuinya sendiri. Aoyang Hong mengawasi, ia mengasih lihat lomain sungguh-sungguh. Saudara Yok, ilmu silatmu telah lama aku mengaguminya, katanya, akan tetapi jikalau kau bilang kau dapat mengalahkan Chiu Pek Tong, sungguh aku sangsi. Jangan kau memandang enteng kepada si tua bangka berandalan itu. Biar bagaimana, Oe Ye Yok Su kena dipancing panas hatinya oleh si Tok. Kau tahu, Elo Obo Antong berada di pulau Toho Atu ini katanya nyaring. Sudah 15 tahun lamanya aku mengurung dia. Mendengar itu, dua-dua Aoyang Hong dan Ang Chit Kong terperanjat. Hanya si bisa dari barat sudah lantas tertawa bergelak. Saudara Yok gemar sekali bergurau, katanya. Mari berkata Oe Ye Yok Su yang tidak sudi berbicara lebih banyak lagi, tangannya pun menunjuk, bahkan dia berjalan di depan, dengan tindakan yang cepat, hingga bagaikan terbang dia jalan molos di rimba bambu. Ang Chit Kong mengikuti, sebelah tangannya menuntun Kue E Seng, sebelah yang lain Oe Ye Yong. Aoyang Hong pun menarik tangan keponakannya. Semua mereka menggunai ilmu mereka meringankan tubuh. Hanya sebentar, mereka sudah sampai di muka gua di mana Ciu Pek Tong dikurung, hanya setiba nyaris itu, Oe Ye Yok Su memperdengarkan suara kaget. Ia telah mendapat lihat rusaknya kawat-kawat kurungan di muka gua. Dengan satu enjotannya ia lompat ke muka gua sekali, yang segalanya sunyi dan tak nampak sekalipun bayangannya si bocah bangkotan yang lucu itu. Dengan kaki kirinya, Bong Xia menginjak tanah, atau tiba-tiba ia terperanjat. Ia merasakan kakinya itu seperti menginjak barang lembek dan tanah kosong. Tapi ia telah sempurna ilmunya enteng tubuh, maka lekas menyusulah kaki kanannya, hingga ia dapat berlompat, masuk ke dalam gua. Sekarang ia melihat dengan tegas kosongnya gua itu. Tapi yang hebat adalah kakinya kembali menginjak tanah lembek dan kosong seperti tadi. Tentu sekali, tidak dapat ia menaruh kakinya. Maka ia lantas mengasih keluar serulingnya, menggunai itu untuk menekan dan menolak tembok gua, dengan begitu tubuhnya pun melesat keluar. Angcitkong dan Naoyanghang bersorak memuji menyaksikan indahnya tubuh yang ringan dari si sesat dari timur ini. Tapi ketika Oeyeyoksu menaruh kakinya di luar gua, kakinya itu memperdengarkan satu suara, sebab kaki itu melesat masuk ke dalam sebuah liang, kagetong xia. Ia merasakan kakinya basah atau demat. Kembali ia mencelat naik. Di waktu itu ia melihat Cipkong dan Naoyanghang beramai telah tiba di muka mulut gua di mana mereka itu menginjak tanah tanpa kurang suatu apa, karena itu ia lantas turun di samping putrinya. Hampir di itu waktu, ia mendapat cium bau busuk. Ia menunduk untuk melihat. Untuk mendongkolnya, ia mendapatkan kedua kakinya penuh dengan kotoran manusia. Semua orang menjadi heran, kenapa Oeyeyoksu kena orang akali. Dalam murkanya Oeyeyoksu menyambar sebatang cabang pohon, dengan itu ia menyerang tanah ke barat dan ke timur, akan mencari tahu tanah kosong semua atau tidak. Habisnya kecuali tiga tempat yang ia injak tadi, lainnya tanah berisi dan keras. Maka taulah ia sekarang, ketika Ciu Pek Tong meloloskan diri, dia sudah menginjak tanah dengan hebat, membuat tiga liang itu, habis mana, semua ketiga liang dipakai jongkok untuk membuang kotoran dari dalam perutnya. Dengan penasaran, Oeyeyoksu bertindak masuk pula ke dalam gua. Tidak ada barang lainnya di situ, kecuali beberapa botol dan mangkok. Hanya di tembok terlihat huruf-huruf yang samar-samar. Aoyanghang tertawa di dalam hati menyaksikan. Tongsia terjebak itu, tetapi sekarang, melihat orang memperhatikan tembok, ia heran, maka ia bertindak mendekati hingga dekat sekali. Di tembok gua itu tertampak ukiran huruf-huruf yang berbunyi. Oeyelaosia, kau telah menghajar patah kedua kakiku, kau sudah mengurung aku lima belas tahun di dalam gua ini, sebenarnya aku pun mesti menghajar patah juga kedua kakimu, baru aku puas, tetapi kemudian, setelah aku memikir masak-masak, sukalah aku memberi ampun padamu, dan urusan kita boleh disudahi saja. Hanya dengan ini aku menyuguhkan kau tumpukan-tumpukan besar dari kotoran serta beberapa botol air kencing. Silahkan kau memakainya. Silahkan. Di bawah itu ada diletaki daun, hingga empat huruf ukiran itu menjadi ketutupan. Oeyeyoksu ingin tahu, ia pegang daun itu, untuk diangkat. Di bawah daun itu ada sehelai benang, karena daun diangkat, benang itu kena terpegang dan ketarik. Mendadak saja terdengar suara di atasan kepala mereka. Oeyeyoksu sadar, segera ia berlompat menyingkir ke kiri. Aoyanghong, si licik sudah lantas turut melompat, ke kanan. Hanya berbareng dengan itu, terdengarlah suara nyaring di atasan kepala mereka, dari sana jatuh beberapa botol yang mengeluarkan air, maka juga mereka lantas kena tersiram, hingga kepala mereka basah dan bawa air kencing. Menyaksikan itu Angcitkong tertawa berkah-kakan. Sungguh harum. Sungguh harum katanya. Oeyeyoksu murka dan mendongkol sekali, sehingga ia tidak dapat tidak mememtang mulutnya untuk mencaci. Si Tok juga sangat mendongkol, tetapi ia pandai bersandiwara, ia tidak mengutarakan kemurkaannya pada parasnya, sebaliknya ia tertawa, seperti juga ia pandang itulah lelucon. Oeyeyong sudah lantas lari pulang, untuk mengambil pakaian untuk ayahnya menukar pakaiannya yang basah dan bau itu. Ia pun membawa sepotong baju lain, baju ayahnya juga, yang mana ia serahkan pada Aoyanghong. Selesai dan dan, kembali Oeyeyoksu masuk ke dalam gua. Ia memeriksa dengan teliti. Sekarang tidak ada lagi lain jebakan. Ia periksa pula huruf-huruf tadi, di bagian yang ditutupi daun, di situ ia melihat dua baris huruf-huruf yang halus, bunyinya. Daun ini jangan sekali-kali diangkat atau ditarik, sebab di atas ini ada air kencing yang bau yang dapat mengalir turun. Hati-hatilah, hati-hati, jangan menganggap bahwa kau telah tidak diberi ingat terlebih dulu. Oeyeyoksu mendongkol berbareng geli di hati. Sebab ia telah menjadi korban dari keteledorannya sendiri. Tapi sekarang ini ia ingat suatu apa, ia seperti baru sadar. Ia ingat, di waktu ia kena kesiram, ia merasakan air kencing itu masih rada hangat. Itu artinya orang pergi belum lama. Maka ia lantas lari keluar seraya berkata, Elo Obo Antong pergi belum jauh, mari kita susul padanya. Kue Echeng terkejut. Ia ketahui dengan baik, apabila mereka bertemu, pasti mereka bertempur. Hendak ia mencegah mertuanya. Tapi sudah kaset, Oeyeyoksu sudah kabur ke timur. Orang semua tahu jalanan di pulau ini luar biasa, mereka menyusul dengan lari sekeras-kerasnya. Kalau mereka ketinggalan jauh, mereka bisa mendapat susah. Mereka berlari-lari tidak lama atau mereka tampak Ciu Pek Tong di sebelah depan mereka, jalannya perlahan-lahan. Oeyeyoksu mencejak tanah, tubuhnya lantas mencelat pesat dan jauh. Maka di lain saat ia sudah tiba di belakangnya orang kurungannya itu, sebelah tangannya dipakai untuk menyambar ke arah leher. Ciu Pek Tong rupanya ketahui datangnya serangan, ia berkelit ke kiri seraya membalik tubuhnya, sembari memandang penyerangnya itu dan berkata, Oeyeya Laosia yang harum semerbak. Sambarannya Oeyeyoksu ini adalah sambaran yang ia telah latih selama beberapa puluh tahun, sebatnya. Luar biasa, akan tetapi Ciu Pek Tong dapat mengegosnya secara demikian sederhana, hatinya menjadi terkesiap. Ia tidak menyerang terlebih jauh, hanya ia mengawasi orang. Ia lantas menjadi haran. Ternyata kedua tangannya Ciu Pek Tong terikat di depan dadanya, akan tetapi muka orang tersungging senyuman, sikapnya menyatakan orang bergembira sekali, saking puasnya hati. Kwe E Cheng sudah lantas maju setindak. Toa Ko ia memanggil. Sekarang ini Tocu telah menjadi mertuaku, maka kita pun menjadi orang sendiri. Pek Tong menghela nafas. Ah, mengapakah kau tidak dengar kataku katanya menyesal? Oh, Iyelo Asia ini sangat licik dan aneh, maka itu bisakah anak perempuannya satu anak yang boleh dibuat sahabat olehmu? Nanti, seumur hidupmu, akan kau merasakan kepahitan. Oh, Iyelo Asia ini sangat licik dan aneh, maka itu bisakah anak perempuannya satu anak yang boleh dibuat sahabat olehmu? Pek Tong segera menoleh, ia tidak melihat siapa juga. Justru itu tangannya si Nona melayang, menimpuk dengan baju bau dari ayahnya yang ia telah gumpal. Mengarah punggung orang. Elo Obo Antong benar-benar lihai. Ia mendengar suara angin, segera ia berkelit. Maka bungkusan itu jatuh ke tanah. Melihat itu Pek Tong tertawa berlenggak-lenggak. Oh, Iyelo Asia, ia berkata, sudah kau kurung aku lamanya 15 tahun, sudah kau siksa aku 15 tahun juga, tetapi aku cuma membuat kau menginjak kotoran dua kali dan membajur kepalamu satu kali, kalau sekarang kita menyudahinya, apakah itu tidak pantas? Oh, Iyelo Asia tidak menjawab, ia hanya menanya, kau telah merusak kawat-kawat kurunganmu, kenapa sekarang kau mengikat kedua tanganmu? Inilah hal yang membuat ia tidak mengerti. Pek Tong tertawa pula. Dalam hal ini aku mempunyai alasanku sendiri, sahutnya singkat. Ketika Ciu Pek Tong baru-baru dikurung di dalam gua, beberapa kali hendak ia menerjang keluar untuk mengadu jiwa dengan Oh Iye Yoksu, ia seperti sudah tidak dapat menahan sabar, hanya kemudian, ia mendapat satu pikiran baru. Ia pun sangsi akan dapat mengalahkan Tocu dari Toho Atu itu. Lantas ia mencari kawat dengan apa ia membuat agar di depan. Guanya, untuk dengan itu mengurung dirinya sendiri, kawat itu rapat seperti sarang laba-laba. Ia pun mengendalikan dirinya supaya ia jangan menuruti saja hatinya yang panas. Ia anggap beradat berangasan dapat merugikan diri sendiri. Sampai itu hari ia bertemu dengan Kue E. Chengdeine mendengar perkataannya ini anak muda, yang ia angkat jadi saudaranya, ia mendapat tilam. Maka ia lantas menciptkan ilmu silatnya itu berkelahi seorang diri, kemudian bersama Kue E. Chengdeine, ia bertempur dengan menggunai empat tangan mereka tetapi mereka memecah hati, hingga mereka jadi seperti empat orang. Maka juga sekarang, walaupun Oe Ye Yoksu sangat lihai, tidak dapat ia melawan Pek Tong, yang bertubuh satu tetapi seperti terdiri dari dua Pek Tong. Setelah itu, Pek Tong memikirkan daya untuk membalas sakit hati pada Oe Ye Laosia, yang sudah menyiksa padanya. Sepergenya Kue E. Chengdeine, ia duduk bersilah di dalam guanya itu, dengan berdiam diri secara begitu, ia lantas teringat pada pengalamannya puluhan tahun, pengalaman senang dan susah, budi dan permusuhan, cinta dan benci. Ia tengah melayangkan pikirannya itu tak kala mendengar suara seruling serta suara Chengdeine dicampur sama siulan panjang. Mendadak semangatnya menjadi terbangun hampir tak dapat ia menguasai diri. Ia menjadi murang-maring. Tapi pun ia lantas ingat pula sesuatu. Adik angkatku itu kalah ilmunya dengan aku tetapi kenapa ia tidak dapat tergoda bujukannya seruling Oe Ye Laosia demikian ia berpikir. Tadinya ia belum mengetahuinya sifatnya Kue E. Chengdeine, setelah pergaulannya sekian lama, ia bagaikan sadar. Ya, ia mengertilah ia. Dia sangat jujur dan polos, dia tidak punya pikiran sesat, tetapi aku, yang sudah berusia tinggi, masih aku berkutat memikir daya upaya untuk membalas dendaman. Kenapa aku menjadi begini cupat pikiran? Sungguh lucu. Pek Tong bukan penganut Coan Chin Kau tetapi ia toh mengenal baik tujuan partai itu, yang bersikap tenang dan tak berferbuat sesuatu, bui, maka itu ia gampang sadar, pikirannya gampang terbuka. Begitulah sambil tertawa lama, ia berbangkit bangun. Ia melihat cuaca terang, mega putih memain di atas langit, dengan begitu hatinya pun menjadi terabat. Hanya sekejap itu, hilang ingatannya yang Oe Ye Laosia sudah menyiksa ia selama 15 tahun, ia pandang itu urusan tetek benek. Tetapi dasar ia berandalan dan jenaka, ia toh berpikir, kali ini aku pergi, tidak nanti aku datang pula ke pulau Tohoatu ini, jikalau aku tidak meninggalkan sesuatu untuk Oe Ye Laosia, si tua benangka sesat itu, kira bagaimana nanti dia dapat mengingat hari kemudiannya? Segera setelah itu ia mendapat pikiran untuk mempermainkan pemilik Tohoatu itu. Dengan gembira ia membuat liang, ia menyetor kotoran perutnya di situ. Ia pun mengisikan beberapa botol dengan air kencingnya, yang ia gantung dengan sehelai benang, ia membuat pesawat rahasianya. Dengan mengungkit batu, ia meninggalkan surat peringatan itu. Habis itu baru ia pergi keluar dari gua. Baru jalan beberapa tindak, kembali ia ingat apa-apa. Jalanan di Tohoatu ini sangat aneh, demikian pikirannya, kalau nanti Oe Ye Laosia ketahui siang-siang buronku, dia dapat menyusul aku. Haha, Oe Ye Laosia, jikalau kau hendak berkelahi, tidak nanti kau sanggup melawan aku. Gembira orang tua ini, mendadak ia mengibas tangannya ke arah sebuah pohon kecil di sampingnya, lalu terdengar suara ambruk keras, ialah suara robohnya pohon itu yang terpapas kutung. Ia menjadi kaget sendirinya. Ah, bagaimana aku maju begini pesatia tanya dirinya sendiri. Ia menjadi berdiam. Tidak lama, ia menyerang pula pohon di sampingnya, sampai beberapa pohon dan semua itu tertebas kutung, tanpa ia menggunai senjata tajam. Ia heran bukan men, hingga ia berseru, bukankah ini ilmu kiuing cinkeng? Kapankah aku melatihnya? Pek Tong menaati pesan Ong Tiong, yang kakak seperguruannya itu, ia tidak berani mempelajari bunyinya kitab kiuing cinkeng, akan tetapi untuk mengajari kue ceng, tanpa merasa ia seperti berlatih sendirinya. Di luar dugaannya ia telah berhasil. Saking kaget, ia berteriak-teriak seorang diri, celaka. Celaka. Ini dia yang dibilang setan masuk ke dalam tubuh, yang tak dapat diusir lagi. Maka ia lantas mengambil beberapa lembar babakan pohon yang ulet, ia membuatnya itu menjadi tambang, lalu dengan bantuan mulutnya, ia mengikat sendiri kedua tangannya. Di dalam hatinya ia berjanji, Semenjak ini hari, jikalau aku tidak dapat melupakan bunyinya kitab itu, seumurku tidak akan aku berkelahi sama siapa juga. Biarnya Oeye Laosia dapat menyanda aku, aku tidak bakal membalas, supaya aku tidak melanggar pesan suheng. Sudah tentu Oeye Yoksu tidak ketahui janjinya Pek Tong kepada dirinya sendiri itu, ia menyangka si tua bangka jenaka ini lagi bergurau. Maka itu ia berkata, memperkenalkan, Elo Obo Antong. Inilah saudara Ooyang, yang kau telah kenal, dan ini. Belum lagi habis Oeye Laosia berbicara, Ciu Pek Tong sudah jalan mengitari mereka, ia mencium pada tubuh setiap orang, kemudian ia berkata sambil tertawa, inilah tentunya si pengemis tua Angcit Kong, inilah aku dapat menerkanya. Sungguh Tian Maha Adil, maka juga air kencing cuma membajur Tong Xia serta si Tok berdua saja. Saudara Ooyang, tahun dulu itu pernah kau menghajar aku dengan tanganmu, sekarang aku membalasnya dengan banjuran air kencingku, dengan begitu impaslah kita, tidak ada salah satu yang rugi. Ooyang Hang tersenyum, ia tidak menjawab, hanya ia berbisik kepada Oeye Yoksu, Saudara Yok, Orang ini sangat lincah, terang sudah kepandainya berada di atasan kita, maka itu lebih baik kita jangan ganggu dia. Oeye Yoksu tapinya berpikir, kita sudah tidak bertemu lamanya 20 tahun, mana kau ketahui kemajuanku tidak dapat melayani dia, maka terus ya. berkata kepada Ciu Pek Tong, Pek Tong, telah aku bilang padamu, asal kau mengajari aku Kiu Im Chin Keng, habis aku menyembahyangi istriku almarhum, akan aku merdekakan kau. Sekarang kau hendak pergi kemana? Sudah bosan aku berdiam di pulau ini, hendak aku pergi pesiar, menyahut Pek Tong. Oeye Yoksu mengulurkan tangannya. Mana kitab itu dia minta? Toh sudah dari siang-siang aku memberikannya pada kau, sahut Pek Tong. Kau ngacobe lo. Kapan kau memberikannya Pek Tong tertawa? Kwee Chengkan Baba Mantumu, bukan dia balik menanya. Apa yang menjadi kepunyaannya, bukankah menjadi kepunyaanmu juga? Aku telah ajarin dia Kiu Im Chin Keng dari kepala sampai buntut, apa itu bukan sama saja seperti aku mengajari sendiri? Kwee Cheng terkejut. Toh aku tanyanya. Benarkah itu Kiu Im Chin Keng Ciu Pek Tong tertawa berkahkakan? Mustahilkah yang palsu ia membaliki? Oeye Yoksu tetap heran. Kitab bagian atas memang ada pada kau, ia berkata, habis dari mana kau dapatinya yang bagian bawah? Lagi-lagi Pek Tong tertawa. Bukankah itu telah diberikan kepadaku oleh tangannya Baba Mantumu sendiri? Ia menanya pula. Panas hatinya Tong Xia, ia lantas berpaling kepada Kwee Cheng, matanya tajam. Ia telah kata dalam hatinya, Kwee Cheng bocah cilik, kau telah mempermainkan aku. Bukankah Buwee Tiao Hong, si buta sampai sekarang masih berkutat mencari kitab itu tapi lekas ia menoleh pula pada Pek Tong Seraya berkata, aku menghendaki kitab yang tulen. Pek Tong tidak menyahuti, ia hanya menghadapi Kwee Cheng. Saudara, coba kau keluarkan kitab di dalam sakuku ini, ia berkata kepada adik angkatnya itu. Kwee Cheng menuruti, ia merogoh ke sakunya kakak angkat itu. Ia mengeluarkan sejilid buku tebal kira-kira setengah dim. Pek Tong mengulur tangannya menyambuti kitab itu. Sekarang ia berpaling kepada Owee Yee Yoksu. Inilah kitab Kyo Im Chin Keng yang tulen bagian atas. Ia berkata, kitab bagian bawahnya pun terselit di dalam ini. Jikalau kau ada mempunyai kepandayan, nah kau ambilah. Kepandayan apa aku harus gunai? Tanya Owee Yee Yoksu. Pek Tong menjepit buku dengan kedua tangannya, lalu ia memiringkan kepalanya. Nanti aku pikir dulu sahutnya. Ia terus berdiam sekian lama. Kemudian ia tertawa dan berkata, kepandainya si tukang tempel. Apa Oe Ye Yoksu menegaskan, heran. Pek Tong tidak menyahuti, ia hanya angkat kedua tangannya ke atas kepalanya, atas mana maka berterbanganlah banyak hancuran kertas, bagaikan kupu-kupu berselibaran, mengikuti tiupan angin, berhamburan keempat penjuru, maka hanya sekejap habis semuanya buyar, entah kemana parannya. Oe Ye Yoksu muka berbareng kaget. Ia tidak menyangka begini hebat tenaga dalam dari Pek Tong, yang sanggup menjepit hancur kitab itu secara demikian hebat. Hai, bocah bangkotan yang nakal, kau mempermainkan aku dia membentak. Hari ini jangan kau harap dapat berlalu dari pulauku ini dan ia berlompat maju dengan serangannya. Tubuhnya Pek Tong berkelit, lalu terhuyung ke kiri dan kanan, dengan begitu lewatlah serangannya Oe Ye Yoksu di samping tubuhnya itu. Tong sia heran yang orang tidak melakukan pembalasan. Ia pun heran untuk caranya orang mengegos tubuh itu. Di lain pihak, ia pun sadar. Maka bertanyalah ia kepada dirinya sendiri. Aku Oe Ye Yoksu, apakah dapat aku melayani seorang yang kedua tangannya diikat? Maka segera ia berlompat mundur tiga tindak. Alo Bo Antong, kakinmu sudah sembuh atau belum? Ia menanya nyaring. Aku terpaksa mesti berbuat tak pantas terhadapmu. Lekas kau putuskan ikatan pada kedua tanganmu itu, hendak aku belajar kenal dengan kau punya kiu incin keng. Pek Tong berlaku sabar ketika ia menyahuti, tidak hendak aku mendustai kau. Aku ada mempunyai kesulitanku sendiri yang sukar untuk aku memberitahukannya. Ikatan pada tanganku ini, biar bagaimana juga, tidak dapat aku meloloskannya. Biarlah aku yang memutuskannya kata Oe Ye Yoksu. Dia maju, dia ulur tangannya. Mendadak saja Pek Tong menjerit-jerit, tolong. Tolong tapi di mulut ia berkoakan, tubuhnya sendiri lompat berjumpalitan, jatuh ke tanah, terus menggelinding beberapa gulingan. Kwe E Cheng kaget. Gahu ia memanggil mertuanya. Ia pun maju, niatnya untuk menjegah. Ang Chit Kong menarik tangan pemuda itu. Jangan berlaku tolong katanya perlahan. Kwe E Cheng berdiam, matanya mengawasi Ciu Pek Tong. Si tua bangka jenaka dan berandalan itu bergulingan terus, bukan main lincahnya gerakannya itu. Oe Ye Yoksu maju terus, dia memukul, dia menendang, tetapi tidak pernah dia mengenai sasarannya. Perhatikan gerak-geriknya Ang Chit Kong berbisik pula kepada muridnya. Kwe E Cheng terus memandang pula, segera ia menginsyafi kepandayan bergulingan dari Ciu Pek Tong itu. Itulah di ati pusilat yang di dalam kitab disebutnya Choa Heng Li Hoan atau Ular Menggeleser, Rasa Jumpalitan. Maka ia memasang matanya terus, ia memperhatikannya. Kapan ia menyaksikan di bagian yang indah, tanpa merasa ia berseru, bagus. Oe Ye Yoksu menjadi penasaran sekali yang pelbagai serangannya itu menemui kegagalan, hatinya semakin panas, maka itu ia menyerang makin hebat. Dan hebatlah kesudahannya. Tubuh Ciu Pek Tong tidak terkena pukulan tetapi bajunya saban-saban robek sepotong dengan sepotong, bahkan rambut dan kumisnya juga ada yang terputuskan serangan Dasya Tochu dari Toho Atu. Lama-lama ia pun menginsyafi bahaya yang mengancamnya. Salah sedikit saja, ia bisa celaka, tidak mati tentu terluka parah. Maka di akhirnya ia mengerahkan tenaganya, ia membuat ikatannya puus, habis mana dengan tangan kiri ia menangkis serangan, dengan tangan kanan ia meraba ke punggungnya, akan menangkap seekor tumah, yang ia terus memasuki ke dalam mulutnya untuk digigit, menyusul mana ia berteriak-teriak, aduh, aduh, gatal sekali. Oaye Yoksu terkejut juga di saat sangat terancam itu Pek Tong masih sanggup menangkap tumah dan terus bergurau, tetapi karena ia sangat penasaran, ia tidak menghentikan penyerangan, bahkan tiga kali beruntun ia menggunai pukulan-pukulan lawan. Segera terdengarlah suara Ciu Pek Tong, dengan sebelah tanganku tidak dapat aku menangkis, mesti aku pakai dua-dua tanganku berbareng kata-kata ini disusuli sama gerakan dari kedua tangannya, tangan kanan dipakai menangkis, tangan kiri menyamar kopiah lawan. Di dalam halnya tenaga dalam, sebenarnya Ciu Pek Tong kalah dari Oaye Yoksu, maka juga Tempo Tongsia menangkis tangan kanan itu, dia lantas saja terhuyung, dia roboh setelah beberapa tindak. Tapi ia pun sebat, tangan kirinya sudah berhasil menyambar. Kopiahnya pemilik dari Toho Atu itu. Oaye Yoksu berlompat maju, dalam murkanya ia menyerang dengan kedua tangannya. Gunai dua-dua tanganmu dia berseru. Sebelah tangan saja tak cukup. Tidak bisa Pek Tong pun berseru. Cukup dengan satu tangan. Oaye Yoksu bertambah gusar. Baiklah serunya sengit. Kau coba saja ia melanjuti menyerang dengan dua tangannya itu, menghajar sebelah tangan lawan, yang dipakai menangkis. Begitu kedua tangan bentroh, begitu terdengar suara keras. Begitu lekas juga Ciu Pek Tong jatuh terduduk, kedua matanya ditutup rapat. Melihat begitu, Oaye Yoksu tidak menyerang pula. Cuma lewat sedetik, Ciu Pek Tong mengasih dengar satu suara, dari mulutnya munkrat darah hidup, mukanya pun menjadi pucat paci. Semua orang heran dan tercengang. Mungkin Pek Tong tidak menang, tetapi belum tentu dia kalah. Maka, kenapa dia tidak hendak menggunai dua-dua tangannya? Habis muntah darah, Pek Tong berbangkit dengan perlahan-lahan. Aku mempelajari Ciu Im Chin Keng di luar tauku, tetapi meskipun demikian aku telah melanggar juga pesan kakak seperguruanku. Jikalau aku menggunai kedua-dua tanganku, Oaye Laosia, pasti tidak nanti kau sanggup melawan aku. Oaye Yoksu percaya kata-kata itu, ia membungkam. Ia pun merasa tidak enak sendirinya. Bukankah tanpa sebab ia sudah mengurung orang 15 tahun di pulaunya itu dan sekarang ia melukakannya? Maka itu ia merogoh sakunya mengeluarkan satu kotak kemala, dari dalam situ ia mengambil tiga butir obat pulung warna merah, yang mana terus ia angsurkan kepada lawannya itu. Ia berkata, Pek Tong, obat luka di kolong langit ini tidak ada yang melebihkan ini pil siau huntan dari Toho Azu. Kau makan ini setiap tujuh hari sekali, lukamu bakal tidak mendatangkan bahaya. Sekarang, mari aku antar kau keluar dari pulauku ini. Pek Tong mengangguk. Ia sambuti pil itu, satu di antaranya ia lantas telan. Habis itu ia meluruskan napasnya. Kue Echeng sudah lantas berjongkok di samping Toho Ako ini, untuk menggendongnya, setelah mana ia berjalan mengikuti mertuanya hingga di tepi laut. Di muara tertampak enam atau tujuh buah perahu, besar dan kecil. Aoyang Hong, yang mengikuti berkata kepada Oeyye. Yok Su, saudara Yok, tidak usah kau menggunai lain perahu untuk mengantarkan Chiu Toho Ako keluar dari pulau ini, aku minta dia suka naik perahuku saja. Dengan begitu aku memikin kau berabe, saudara Hong, menyahut Oeyye Yok Su menerima tawaran. Ia lantas memberi tanda kepada bujang gagu. Maka bujang itu pergi masuk ke dalam sebuah perahu besar dari mana dia membawa keluar sebuah penampan yang berisikan uang goampo emas. Pek Tong, sedikit emas ini pergilah kau bawa untuk kau pakai, berkata Oeyye Yok Su pada Elo Obo Antong. Kau benar terlebih lihai dari Oeyye Laosia, aku takluk padamu. Pek Tong meram sejak tadi, perlahan-lahan ia membuka matanya. Kembali ia perlihatkan kenakalannya. Ia melihat ke perahunya Aoyang Hong, di kepala perahu itu di pancar bendera putih di mana ada di sulam dua ekor ular-ularan. Menyaksikan itu ia tidak senang. Aoyang Hong menepuk tangannya, terus ia mengeluarkan seruling kayu yang ia tiup beberapa kali. Tidak lama dari situ, dari dalam rimba terdengar suara berisik sekali. Lalu terlihat dua bujang gagu memimpin beberapa pria berpakaian putih keluar dari rimba, mereka itu menggiring rombangan ular-nya. Dengan menggeleser di beberapa lembar papan, yang dipasang di antara perahu dan pinggiran, semua binatang berlegot itu naik ke dalam perahu, berkumpul di dasarnya. Aku tidak mau duduk di perahunya si Tok berkata Pek Tong. Aku takut ular. Aoyang Hong tersenyum. Kalau begitu, kau naiklah perahu itu ia kata, menunjuk ke sebuah perahu kecil di samping. Ciu Pek Tong menggeleng kepala. Aku tidak sudi duduk di perahu kecil, aku menghendaki yang besar katanya sambil tangannya menunjuk. Aoyang Hong agaknya terkejut. Pek Tong, perahu itu sudah rusak, belum dibetulin ia memberitahu. Tidak dapat perahu itu dipakai. Orang semua lihat perahu itu besar dan indah, buntun tia tinggi, catnya yang kuning emas berkilauan. Terang itu ada sebuah perahu baru, tidak ada tanda-tandanya rusak. Pek Tong sudah lantas membawa tingkahnya si bocah cilik. Tidak, tidak dapat aku tidak menaiki perahu itu katanya bersikeras. Oeyelawosia, mengapa kau begini pelit? Perahu itu perahu sialan, Oeyelawosia berkata. Siapa menduduki itu, dia mesti celaka, kalau tidak sakit tentu dapat halangah, maka itu sudah lama dibiarkan saja tidak dipakai. Siapa bilang aku pelit? Jikalau kau tidak percaya, sekarang aku nanti bakar untuk kau lihat. Ia benar-benar memberi tanda kepada orang-orangnya, maka keempat bujang gagu lantas menyalakan api bersiap membakar perahu yang indah itu. Mendadak Ciu Pek Tong menjatuhkan diri duduk di tanah, sambil mencabuti kumisnya ia menangis menggerung-gerung. Melihat itu, orang semua terbengong. Cuma Kwe E Cheng yang kenal tabiat orang, di dalam hatinya ia tertawa. Habis menarik-narik kumisnya, Pek Tong terus bergulingan. Masih ia menangis. Aku hendak duduk perahu baru itu. Aku hendak duduk perahu baru itu teriaknya berulang-ulang. Oe Ye Yong lantas lari ke tepi laut, untuk mencegah si gagu membakar perahu. Angcit Kong tertawa, dia berkata, Saudara Yok, aku si pengemis tua seumurnya sial dangkalan, biarlah aku temani Elo Obo Antong menaik itu perahu yang angker. Biarlah kita lawan jahat dengan jahat, biarlah kita coba bergulat, lihat saja, aku si pengemis tua yang apes. Atau perahumu yang angker itu yang benar-benar keramat. Saudara Cid, berkata Oe Ye Yong Su. Baiklah kau berdiam lagi beberapa hari di sini. Kenapa mesti buru-buru pergi? Pengemis-pengemis besar, yang sedang, yang cilik, semuanya yang ada di kolong langit ini, menyahuti Angcit Kong, tak berapa hari lagi bakal berapat digak yang diowalam, untuk mendengari putusanku si pengemis tua yang hendak memilih ahli waris dari Kepang. Coba pikir kalau ada aral melintang terhadap aku si pengemis tua dan karenanya aku pulang ke langit, apabila tidak siang-siang aku memilih gantiku, bukankah semua pengemis menjadi tidak ada pemimpinnya? Maka itu si pengemis tua perlu lekas-lekas berangkat. Oe Ye Yong Su menghela nafas. Saudara Cik, kau sungguh baik ia berkata. Seumur hidupmu, kau senantiasa bekerja untuk lain orang, kau bekerja tidak hentinya seperti kuda berlari-lari. Angcit Kong tertawa. Aku si pengemis tua tidak menunggang kuda, kakiku ini tidak terpisah dari tindakannya, katanya. Kau keliru. Nyata kau berputar-putar mendamperat orang. Kalau kakiku adalah kaki kuda, bukankah aku menjadi binatang? Oe Ye Yong tertawa, dia campur bicara. Suhu, itulah kau sendiri yang mengatakannya, bukan ayahku bilangnya. Benar, guru tak sebagai ayah berkata Angcit Kong. Biarlah besok aku menikah dengan seorang pengemis perempuan, agar lain tahun aku mendapat anak perempuan untuk kau lihat. Oe Ye Yong bertepuk tangan, bersorak. Tak ada yang terlebih baik daripada itu serunya. Awoyang Kong Chu melirik kepada nona itu, di antara sinar matahari ia tampak satu paras yang cantik sekali, kulit yang putih dadu bagaikan bunga di musim semi, atau sebagai sinar matahari indah di waktu fajar. Mau atau tidak ia menjadi berdiri menjublak. Angcit Kong sudah lantas memperpayang pada Chiu Pek Tong. Pek Tong, katani. Mari aku menemani kau menaiki itu perahu baru. Oe Ye Laosia ada sangat aneh, maka itu kita berdua jangan kita kasih diri kita diperdayakan. Chiu Pek Tong menjadi sangat girang. Pengemis tua, kau seorang baik katanya gembir. Baiklah kita mengangkat saudara. Belum lagi Chit Kong menjawab, Kwe E Cheng sudah datang sama tengah. Chiu Toh Ako katanya. Kau sudah angkat saudara denganku, bagaimana sekarang kau juga hendak mengangkat saudara dengan guruku? Ada apakah halangannya Pek Tong tertawa? Jikalau mertuamu mengizinkan aku naik peraunya yang baru, hatiku akan menjadi girang sekali, dengan dia pun suka aku mengangkat saudara. Sementara itu Chit Kong telah mencuri Gwe Ye Ye Yeok Su. Ia berlaku jenaka tetapi hatinya berpikir. Kenapa Tong Xia menghalangi orang memakai peraunya yang besar dan indah itu? Bukankah di situ mesti ada terselip rahasia? Sebaliknya Chiu Pek Tong berkeras hendak menaiki perau itu, apabila ada bahaya, seorang diri tidak nanti Pek Tong dapat memelah dirinya. Bukankah Pek Tong tengah terluka di dalam badan? Maka itu ia anggap perlulah ia menemani untuk membantu apabila perlu. Hektometer Oe Ye Yeok Su memperdengarkan suara di hidung. Kamu berdua lihai, aku pikir rumpama kamu menghadapi bahaya, kamu bisa menyelamatkan diri, maka itu aku Oe Ye Yeok Su berkhawatir berlebih-lebihan. Kwe E Siheng, kau pun boleh ikut pergi bersama. Kwe E Cheng terkejut saking herannya. Bukankah aneh mertua itu? Ia suka diakui sebagai mantu, ia sudah panggil Ceng Ji Yee anak Ceng, tetapi sekarang panggilan itu diubah pula menjadi si Ye Heng yang asing. Ia memandang mertuanya itu. Gahu, katanya. Bocah cilik yang termaham membentak Oe Ye Yeok Su. Siapakah gahumu? Sejak hari ini, jikalau kau menginjak pula toho atau setindak, jangankah sesalkan aku Oe Ye Yeok Su keterlaluan. Mendadak ia menyambar punggungnya satu bujang gagu di sampingnya seraya. Ia menambahkan, inilah contahnya. Bujang gagu itu sudah dipotong lidahnya, maka itu waktu ia menjerit, suaranya tidak keruan. Sampokan itu membuat tubuhnya terpelanting seperti terbang, terlempar ke laut di dalam mana ia lantas silang tenggelam. Lebih dulu daripada itu semua anggota di dalam tubuhnya itu sudah hancur luluh. Semua bujang lainnya menjadi aget dan ketakutan, mereka lantas pada berlutut. Semua bujang yang ada di toho atau ini ada bangsa jahat dan tidak mengenal budi, tentang mereka itu, Oe Ye Yeok Su sudah mencari tahu jelas sekali, maka ia tawan mereka dan dibawa ke pulau, lidah mereka semua dikutungi dan kupingnya ditusuk hingga menjadi tuli, setelah itu ia wajibkan mereka melayani padanya. Ia sendiri pernah berkata, Aku Oe Ye Yeok Su, aku bukannya seorang kuncu. Kaum Kangou menyebut aku tongsya, si sesat dari timur, maka dengan sendirinya tak dapat aku bergaul sama bangsa. Budiman. Bujang-bujang, semakin ia jahat, semakin tepat untukku. Orang menghela nafas menyaksikan ketelengasan tocu dari toho atu ini. Kue E Cheng kaget dan heran, ia lantas menekuk lutut. Apakah dari dia yang tak mempuaskanmu angcitkong tanya tongsya? Oe Ye Yeok Su tidak menjawab, hanya ia memandang Kue E Cheng dan menanya dengan bengis, bagian bawah dari Kiu Im Chin Keng itu, bukankah kau yang memberikannya kepada Chiu Pek Toh? Ada sehelai barang yang aku berikan pada Chiu Toh Ako, aku tidak tahu barang apa itu, menyahut Kue E Cheng. Jikalau aku tahu. Bagaikan orang yang tak tahu selatan, yang tak mengenal berat dan entengnya urusan, Chiu Pek Toh memotong kata-kata adik angkatnya itu. Hebat kegemarannya bergurau. Kenapa kau memilangnya tak tahu demikian selaknya? Bukankah kau telah merampasnya itu dari Bue E Tiao Hang dengan tanganmu sendiri? Syukuro E Ye Yeok Su si tua bangka itu tidak mendapat tahu. Mestinya kau pun telah memilangnya kau telah paham kitab itu, bahwa selanjutnya di kolong langit ini tidak ada tandinganmu. Kue E Cheng kaget bukan main. Toh Ako serunya. Aku, aku kapannya pernah mengatakannya demikian? Chiu Pek Toh menulik. Memangnya kau telah mengatakan demikian ya? Memastikan. Kue E Cheng membaca Kiu Im Chin Keng tanpa mengetahui kitab itulah kitab ajaib itu, hal itu memang membuatnya orang tak percaya, maka sekarang dengan Chiu Pek Toh membebernya, O E Ye Yeok Su menjadi seperti kalap, hingga ia tak ingat lagi si tua bangka berandalan itu lagi bergurau atau bukan, ia sebaliknya menganggap orang telah lenyap sikap ke kanak-kanakannya dan tengah berbicara dengan sebenar-benarnya. Ia lantas saja memberi hormat kepada Pek Toh, Ang Chit Kong dan O Yang Hong, persilahkan katanya. Habis itu dengan menarik tangan O E Ye Yeong, ia memutar tubuh untuk mengeloyor pergi. O E Ye Yeong hendak berbicara dengan Kue E Cheng, baru ia memanggil, Ang Ko Cheng ia sudah ditarik ayahnya beberapa tombak jauhnya, terus dengan cepat masuk di bawah ke dalam rimba. Chiu Pek Toh tertawa bergelak, tapi mendadak ia merasakan dadanya sakit, ia berhenti dengan tiba-tiba. Ia cuma berhenti sebentar, lantas ia tertawa pula. Ia kata, O E Ye Laosia telah kena aku jual. Aku bergurau. Dia kira itulah benar-benar Chit Kong menjadai heran. Jadi benar tadinya Cheng Je Yee tidak ketahui halnya kitab itu ia tegaskan. Memang ia tidak tahu Pek Toh tertawa. Dia hanya mengira itu latihan nafas saja. Jikalau dia mengetahuinya lebih dulu, mana dia sudi belajar padaku? Adiku, kau sekarang telah ingat baik-baik isi kitab, bukan? Bukankah kau bakal tidak akan melupakannya pula? Setelah berkata demikian, Pek Toh tertawa pula, tetapi segera ia berjengkit kesakitan, wajahnya menyeringai. Lucunya sembari jalan ia tertawa dengan saban-saban manahan sakitnya. Ah, elo obo antong ang Chit Kong membanting kakinya. Bagaimana kau masih berguyon saja? Nanti aku bicara sama saudara Yok. Ia lari ke dalam merimba ke arah tadi O E Ye Yok Su berlalu dengan putrinya. Begitu ia memasuki, ia kehilangan itu ayah dan anak darahnya. Ia pun melihat jalan melintang tidak karuan, hingga tak tahu ia mesti mengambil jurusan yang mana. Semua bujang gagu pun bubar setelah berlalunya majikan mereka. Maka dengan terpaksa ang Chit Kong kembali. Mendadak ia ingat Aoyang Kong Chu ada mempunyakan peta Toho A Tu. Aoyang Siheng, katanya lantas. Aku minta sukalah kau memberi pinjam petamu sebentar. Pemuda itu menggeleng kepala. Tanpa perkenan dari O E Ye Peau, Siaw Tid tidak berani meminjamkannya kepada lain orang, Aoyang Kong Chu menolak. Harap ang Peau memaafkan aku. Hekto meter Chit Kong perdengarkan suara dinginnya. Lalu ia kata di dalam hatinya, Benar-benar aku tolol. Mengapa aku hendak meminjam peta dari bocah ini? Dia justru menghendaki sangat supaya O E Ye Lao Sia membenci muridku. Ketika itu dari dalam rimba terlihat munculnya serombongan orang dengan seragam putih, yang diantar oleh seorang bujang gagu. Itulah 32 nona-nona tukang menari dari Aoyang Hang dan mereka segera memberi hormat seraya menekuk lutut kepada Aoyang Hang itu sambil berkata, O E Ye Lao Ya menitahkan kami turut lo O Ya pulang. Tanpa memandang lagi kepada mereka itu, Aoyang Hang menggeraki tangannya memberi tanda supaya mereka naik perahu, kemudian ia menoleh kepada Ang Chit Kong dan Chiu Pek Tong seraya berkata, perahunya saudara Yok itu mungkin benar ada rahasianya, maka itu baiklah kamu legakan hatimu, nanti perahuku mengikutinya dari belakang, jikalau ada perlunya, akan aku memberikan bantuanku. Siapa kesediankah berbuat baik kepada ku bentak? Chiu Pek Tong Gusar. Aku justru hendak mencoba-coba ada apakah yang aneh pada perahunya O E Ye Lao Siya ini. Jikalau kau mengikuti kita, habisnya tidak ada bahaya, tidak ada bencana, bukankah itu tidak ada artinya? Aoyang Hang tidak menjadi gusar, ia bahkan tertawa. Baiklah sahutnya gembira. Sampai kita bertemu pula. Ia memberi hormat, terus ia naik ke perahunya. Kwe E Cheng sendiri mengawasi dengan mendorong jalanan yang diambil O E Ye Yong tadi. Adiku, mari kita naik perahu Chiu Pek Tong mengajak sambil tertawa. Hendak aku melihatnya, apakah bisa perahu ini membuat mampus kita bertiga? Lalu dengan sebelah tangan menarik Ang Chit Kong dan sebelah tangan yang lain menarik adik angkatnya itu, ia bertindak turun ke perahu yang besar dan indah itu. Di situ ada delapan bujang gagu yang menanti untuk melayani mereka. Semua mereka itu membungkam. Melihat mereka itu, Chiu Pek Tong tertawa pula. Mungkin kalau satu hari O E Ye Lao Siya kumat tabiatnya, dia juga bakal mengutungi lidah putrinya. Kalau itu sampai terjadi maka barulah aku percaya. Benar dia mempunyai kepandayan lihai? Kwe E Cheng mendengar itu, ia menggigil sendirinya. Memang hebat kalau benar-benar O E Ye Yong Su karena gusarnya memotong lidah anaknya. Apakah kau takut menanya Pek Tong tertawa bergelak-gelak? Tanpa memanti jawaban, ia memberi tanda kepada si orang-orang gagu itu untuk mulai memberangkatkan perahu itu. Mereka berlayar mengikuti angin selatan. Sekarang mari kita periksa ke dasar perahu ada apanya yang aneh. Cip Kong mengajak. Pek Tong dan Kwe E Cheng menurut, maka itu mereka lantas mulai bekerja. Mereka mulai dari depan, lalu ke tengah, terus ke belakang. Semuanya dicat mengkilap. Barang makanan pun lengkap, ada beras, ada daging, dan sayuran. Sama sekali tidak ada bagian yang mana juga yang mencurigakan. Ciu Pek Tong menjadi sangat mendengkol. O E Ye Laosya menipu teriaknya, sengit. Dia bilang perahunya ini berbahaya, toh bahayanya tidak ada. Sungguh menyebalkan. Cip Kong tapinya tetap curiga. Ia lompat naik ke atas tiang layar, ia tidak dapatkan apa-apa yang luar biasa. Maka lantas ia memandang jauh ke laut. Ia menampak hanya burung-burung laut berterbangan, angin meniup-niup keras, membuatnya gelombang mendampar. Dampar tanpa pangkalnya, seperti nempel langit. Berdiam di atas kapal, ia justru merasa segar. Ditiup angin, tiga batang layarnya membuatnya perahu menuju ke utara. Ketika Ang Cip Kong berpaling ke belakang, ia mendapatkan kenderaan airnya. Aoyang Hang mengikuti sejarah dua li, terlihat nyata layarnya yang putih sulaman dari ular-ularan yang berkepala dua sedang mengulur lidahnya. Cip Kong lompat turun, kepada anak-anak buah ia memberi tanda agar perahu diarahkan ke barat laut. Ketika jurusan telah diubah, ia lantas melihat pula ke belakang. Juga perahunya Aoyang Hang turut berubah, tetap mengikuti. Apa perlunya ia mengikuti terus Pek, ke menanya dirinya sendiri? Benar-benarkah ia bermaksud baik? Si tua bangka berancu itu tidak biasanya bertabiat demikian baik Budi. Apalah yang dia pikirkan itu, Cip Kong tidak beritahukan Pek atau ia tahu tabiat aneh dan asran dari kawan ini, ia khawatir orang nanti kumat amarahnya atau tabiat anehnya itu. Ia cuma menetahkan anak buah kapal kembali mengubah tujuan ke timur lurus. Karena tujuan diubah, perahu berputar, bersama layar-layarnya kenderaan ini miring dan menjadi kendor. Jalannya. Belum lama, lalu tertampak perahunya Aoyang Hang pun menuju ke timur. Bagus juga jikalau kita mengadu ilmu di tengah laut, pikir Cip Kong kemudian. Ia masuk ke dalam gubut perahu. Ia tampak W.E. Cheng duduk menjublak saja, suatu tanda pemuda itu kalut pikirannya. Muridku, menegur Sang Guru, mari aku ajarkankah semacam ilmu mengemis nasi, jikalau tuan rumah tetap tidak suri mengamal, kau libat dia selama tiga hari tiga malam, supaya kau buktikan nanti, dia suka mengamal atau tidak. Pek Tong tertawa mendengar perkataan orang itu. Jikalau tuan rumah memelihara anjing galak tanyanya. Jikalau kau tidak pergi, anjing jahat itu bakal mengjigitnya. Habis bagaimana? Tuan rumah yang demikian tidak berperasaan prikemanusiaan, kalau malamnya kau santroni dan mencuri sepuasnya hartanya, itulah tidak melanggar hukum Tian, kata Cip Kong. Adiku, Pek Tong terus menanya Kwe E. Seng, mengertikah kau maksud gurumu? Itu berarti dia menganjurkan kau menggerambengi mertuamu itu. Umpama kata dia tetap tidak hendak menyerahkan putrinya dan bahkan hendak menghajar kau, maka pergilah kau di waktu malam membawa lari gadisnya. Itu. Mendengar demikian, mau tidak mau, Kwe E. Seng tertawa. Kemudian ia mengawasi orang jaklan mondar-mandar, sikapnya tak tenang. Ia mendadak ingat suatu apa. To'ako, ia menanya, sekarang kau hendak pergi kemana? Tidak ada tujuannya, adiku, Pek Tong menyaut. Kemana saja asal pesiar. Aku hendak meminta sesuatu, To'ako, Pek Tong segera menggoyangi tangannya. Jikalau kau mau minta aku kembali ke To'o'atu untuk membantui kau mencuri istri, itulah tidak nanti aku lakukan sahutnya. Merah mukanya Kwe E. Seng. Bukannya itu, To'ako ia menjelaskan. Aku ingin To'ako pergi ke Kwe Inchun di Telagat Tai O. Matanya si orang tua memcelik. Untuk apakah dia menanya? Cuncu dari Kwe Inchun yaitu Liu Xenghang ada seorang kesatia, Kwe E. Seng menerangkan. Dia sebenarnya murid dari mertuaku, karena kerembet. Rembet urusannya Hek Ahang Siang Set, dia dihajar mertuaku itu hingga kedua kakinya gempor, susah untuk baik kembali. Aku lihat kaki To'ako dapat sembuh, maka ingin aku agar To'ako mengajarkan ia ilmunya supaya kakinya itu sembuh seperti sedia kalah. Oh, itulah gampang sahut Pek Tong. Kwe E. Seng girang, hendak ia menghanturkan terima kasih, tatkala muncul suara menjeblaknya pintu, lalu muncul seorang anak buah dengan romannya pucat saking ketakutan, tapi karena ia tidak dapat bicara, dia cuma bisa menggerak-geraki tangannya. Menduga mesti terjadi sesuatu, Cid Kong bertiga berlompat keluar untuk melihat. Tanda bintang. O. E. Yeong telah diajak pulang, dia terus ditarik hingga ke dalam rumah. Tentu saja, karena dipaksa ayahnya itu, tidak dapat ia berbicara dengan Kwe E. Seng. Ia menjadi masgul dan dongkol sekali. Terus ia masuk ke dalam kamarnya, ia menguncikan pintu. Ia menangis dengan perlahan. O. E. Yeong Su menyesal juga telah mengusir Kwe E. Seng karena ia menuruti hawa amarahnya, terutama karena ia anggap si anak muda lagi menghadapi bahaya maut. Hendak ia menghibur gadisnya tetapi O. E. Yeong tidak memperdulikannya. Anak ini terus tidak. Membuka pintu kamarnya, di waktu santap malam, ia tidak muncul untuk berdahar. Ketika Seng ayah menyuruh bujangnya perempuan membawa makanan naik dan lauknya, ia lemparkan itu ke lantai hingga tumpah beserakan dan piring mangkoknya pecah wancur. Keras O. E. Yeong berpikir. Ayah akan lakukan apa yang dia ucapkan. Kalau Engkoceng datang pula kemari, dia bakal dihajar mati. Kalau aku buron, di lain hari Ahab pun tentu tidak bakal mengasih ampun. Pula, dengan membiarkan dia tinggal seorang diri saja, tidakkah ia menjadi kesepian bukan main berdukanya nona ini. Ia tidak dapat pikiran yang baik. Ketika beberapa bulan yang lalu ia dimaki ayahnya, itu waktu ia buron tanpa berpikir lagi, setelah bertebu pula dengan ayahnya itu, ia mendapatkan rambut ayahnya itu mulai ubanan, hingga baru selang beberapa bulan, si ayah seperti bertambah puluhan tahun. Melihat itu, ia masgul sekali, hingga ia bersumpah tidak akan membuat ayah itu berduka pula. Sekarang, di luar sangkaannya, ia menghadapi ini kesulitan. Tidak buron, ia pikirkan kue eceng. Kalau ia buron, ia berhati ayahnya. Maka ia menangis sambil mendekam di pembaringan. Coba ibu masih hidup, tentulah ibu dapat mengambil putusan untukku. Tidak nanti ibu membiarkan aku bersusah hati begini, begitu ia berpikir, mengingat ibunya yang sudah lama meninggalkan dunia fana ini. Ingat ibunya itu, ia menjadi terlebih sedih. Ia berbangkit, ia membuka pintu, terus ia pergi ke tia, ruang depan. Pintu rumahnya Oaye Yoksu di pulau Tohoatuu ini ada dipasang seperti untuk main-main saja. Pintu besarnya siang atau malam di pentang lebar-lebar, maka itu dengan tindakan perlahan, Oaye Yong bisa keluar terus. Di luar pintu ia melihat bintang-bintang di langit. Kembali ia berpikir keras. Tentulah sekarang engkoceng sudah terpisah beberapa pululi dari sini, pikirnya. Entah sampai di kapan aku bakal dapat bertemu pula dengannya. Ia menghela nafas, ia menepas air matu dengan ujung bajunya. Lalu ia bertindak ke dalam pohon-pohon bunga. Ia menyingkap cabang-cabang, ia mengebut-negebut daun-daun, sampai ia berada di depan kuburan ibunya. Di depan kuburan itu tumbuh pelbagai macam pohon bunga, yang di 4 musim berbunga bergantian. Semua itu ada bunga-bunga pilihan dan ditanam Oeyeyoksu sendiri. Kecuali harum bunga, dipandang di antara sinar rembulan, bunganya sendiri pun permai indah. Oeyeyoksu menolak batu nisan, kekira 3 kali, ke kanan 3 kali juga. Lalu ia menarik ke depan. Dengan perlahan-lahan batu itu berkisar, memperlihatkan sebuah liang atau lorong di dalam tanah. Ia bertindak ke dalam lorong itu. Ia membelok 3 kali. Kembalinya. Membuka pintu rahasia, yang terbuat dari batu. Maka tibalah ia di dalam, di kuburan dari ibunya yang pekarangannya lebar. Ia menyalakan api, untuk memasang pelita di muka kuburan sekali. Pintu kuburan semuanya telah tertutup sendirinya. Maka Oeyeyok berada seorang diri. Ia memandang gambar ibunya, yang dilukis oleh ayahnya sendiri. Ia berpikir keras. Seumurku belum pernah aku melihat ibuku, pikirnya. Kalau nanti aku sudah mati, bisakah aku bertemu dengannya? Bisakah ibu masih begini muda seperti gambar ini, begini cantik? Di mana sekarang adanya ibu? Di atas langit atau di bawah langit? Apakah ibu masih di dalam pekarangan yang luas ini? Baiklah aku berdiam di sini untuk selama-lamanya, untuk menemani ibu. Di tembok di dalam liang kubur ini ada sebuah meja, di atas mana diletaki pelbagai macam batu permata yang luar biasa, tidak ada satu juga yang tidak indah. Semua itu dikumpulkan oleh Oeyeyoksu dari pelbagai tempat, ketika dulu hari ia malang melintang di kolong langit ini. Baik istana atau keraton, baik gedung orang-orang berpangkat besar atau orang-orang hartawan, ataupun sarang-sarang berandal, hampir tak ada tempat yang ia tidak pergikan, dan asal ada barang permata yang ia sukai, lantas ia ambil atau ia rampas. Sebelum mendapatkannya, belum ia puas. Ia gagah luar biasa, matanya sangat tajam, maka ia bisa mendapatkan demikian banyak permata itu. Semua itu sekarang dikumpulkannya di dalam kuburan istrinya. Itu, untuk dipakai menemani arwah istrinya. Semua permata itu bergemerlapan tertimpa cahaya api. Oeyeyok berpkiri pula, semua permata ini tidak mempunyai perasaan tetapi mereka benda yang hitung ribuan tahun tak akan rusak termusnah. Malam ini aku melihatnya. Bagaimana kala nanti tubuhku sudah berubah menjadi tanah? Bukankah permata ini tetap berada di dalam dunia? Benarkah makhluk yang berjiwa, makin dia cerdik makin pendek umurnya? Oleh karena ibu cerdas luar biasa, dia cuma hidup 20 tahun, lalu menutup mata. Ia menjublak mengawasi gambar ibunya itu. Kemudian ia padamkan api. Ia pergi ke tepi peti kemala dari ibunya. Ia mengusap-usap sekian lama, lalu ia berduduk di tanah, tubuhnya disendarkan kepada peti. Ia berduka sekali. Ia merasakan seperti menyender pada tubuh ibunya. Lewat sekian lama, ia ketiduran dan pulas. Mimpi Oe Ye Yong. Ia merasa ia telah berada di kota raja, di dalam istana Chao Wong di mana seorang diri ia melawan pelbagai jago. Lalu di tengah jalan di perbatasan ia bertemu Kwe E Cheng. Baru mereka bicara beberapa patah kata, mendadak ia mendapat lihat ibunya, tak dapat, tak terlihat tegas. Ibunya itu terbang ke langit, ia memburunya di bumi. Ibu itu tertampak terbang makin lama makin tinggi. Ia menjadi sangat khawatir. Sekonyong-konyong ia mendengar suara ayahnya, memanggil-manggil ibunya. Suara itu. Makin lama terdengar makin nyata. Sampai di situ, mendusinlah si nona. Ia masih mendengar suara ayahnya. Ia lantas menetapi hatinya. Sekarang ia mendapat kenyataan, ia bukan bermimpi lagi. Ayahnya benar-benar telah berada di dalam kuburan ibunya itu, berada bersama dia. Ia ingat, ketika ia masih kecil, sering ayahnya bawa ia ke dalam kuburan ini, berdiam sambil memasang ngomong. Baru selama yang belakangan ini, jarang ia bersama ayahnya memasukinya. Ia tidak menjadi heran yang ayahnya datang. Ia berdiam. Di antara ia dan ayahnya itu ada menghalang sehelai kain. Karena ia lagi mendongkol, tidak sudi ia menemui ayahnya itu. Ia mau keluar kalau nanti ayahnya sudah pergi. Lalu ia mendengar suara ayahnya. Telah aku berjanji padamu hendak aku mencari Kiu In Chin Keng sampai dapat, hendak aku membakarnya supaya kau melihatnya, supaya arwahmu di langit mendapat ketahui. Kitab yang sangat kau pikirkan itu, yang kau ingin ketahui apa bunyinya, aku telah mencarinya sia-sia selama 15 tahun. Barulah ini hari dapat aku memenuhi keinginanmu itu. Oe Ye Yong heran bukan main. Dari mana ayah mendapatkan kitab itu ia menanya dalam hatinya. Ia mendengar ayahnya bicara terus, bukan maksudku sengaja hendak membinasakan mantumu itu. Siapa? Suruh mereka sendiri ingin menaiki perahu itu Oe Ye Yong terkejut sendiri. Mantu ibuku pikirnya. Apakah ayah maksudkan Eng Koceng? Kalau Eng Koceng duduk di dalam perahu itu, kenapakah? Maka ia lantas memasang kupingnya pula. Kali ini ayah itu bicara dari hal kesusahan hatinya dan kesepiannya sendiri semenjak ia ditinggal pergi istrinya itu, yang cantik dan baik hatinya, yang mencintainya. Tergetar hati Oe Ye Yong mendengari keluh kesahayahnya itu. Aku dan Eng Koceng ada anak-anak baru belasan tahun, maka mustahil di belakang hari kita tidak bakal bertemun pula, pikirnya. Sekarang ini tidak dapat aku meninggalkan ayah. Belum sempat Oe Ye Yong berpikir lebih jauh, ia sudah dengar ayahnya berkata lebih jauh, Elo Obo Antong telah memusnahkan kitab bagian atas dan bagian bawah dengan gencetan tangannya, ketika itu aku mengira tidak dapat aku mewujudkan keinginanmu itu, siapa tahu seperti disuruh hantu atau malaikat, dia bersikeras hendak menaiki itu perahu terpajang yang indah yang aku sengaja bikin untuk pertemuan kita nanti. Kembali Oe Ye Yong menjadi haran. Sering aku minta naik perahu itu, ayah selalu melarang dengan keras. Kenapa ayah membuatnya itu untuk ia bertemu sama ibu? Anak ini ketahui tabiat ayahnya aneh tetapi ia masih belum tahu keinginan terakhir dari ayahnya itu. Oe Ye Yong su aneh tetapi terhadap istrinya ia sangat mencinta, sedang istri itu menutup matu karena dia. Maka ia telah memikir untuk mengorbankan diri untuk istrinya itu. Ia tahu lihainya kepandainya sendiri, tidak nanti ia terbinasa dengan jalan menggantung diri atau meminum racun, maka ia memikir satu karo lain. Ia pergi dari pulaunya, ia menculik pemikin perahu yang pandai, yang ia suruh membuatnya perahu terpajang itu. Segala galanya perahu itu sama dengan perahu yang biasa, hanya papan dasarnya ia bukan memasangnya kuat-kuat dengan paku, hanya ia ikat dengan tali yang dipakaikan getah. Memang, berlewabuh di muara, perahu itu terpandang indah, akan tetapi satu kali dia berlayar di laut dan terdampar-dampar gelombang dasyat, tidak sampai setengah harian, dia bakal karam sendirinya. Sebab musnahlah itu paku-pakun istimewa. Oaye Yoksu telah memikir untuk membawa jenazah istrinya ke dalam perahu itu, untuk berlayar dan nanti mati bersama di dalam gelombang, hanya setiap kali ia mau berangkat, lalu hatinya tidak tega membawa pula anak darahnya yang manis itu. Ia juga tidak tega meninggalkan anak itu sebatang kera. Maka di akhirnya, ia membuatnya pekuburan ini. Karena itu, perahu berhias itu dibiarkan saja tak terpakai, setiap tahun dicat baru, hingga nampaknya terus baru dan bagus. Oaye Yoksu tidak ketahui pikiran ayahnya itu, maka heranlah ia. Ia terus berdiam hingga ia mendengar pula perkataan ayahnya, Elo Obo Antong dapat membaca kitab Kiu Im Chin Keng di luar kepalanya, dai hapal sekali begitu pun dengan si bocah Shikwee itu, yang menghapalnya tak salah. Sekarang aku mengirimkan jiwa mereka berdua, itu sama artinya dengan membakar habis kitab tersebut. Maka arwah kau di langit, aku percaya puas dan tenanglah kau. Hanya sayang si pengemis tua siang itu, tidak karu-karuan turut mengantarkan nyewanya. Di dalam satu hari aku membinasakan tiga ahli silat kelas satu, dengan begitu aku telah memenuhi janjiku kepadamu. Maka jikalau di belakang hari kita bertebu pula, pasti kau akan membilangnya suamimu telah membuktikan perkataannya. Oaye Yoksu kaget hingga ia bergidik. Ia belum mengetahui pasti tetapi ia dapat menduga perahu berhias itu mestinya terpasangkan pesawat rahasia yang luar biasa. Ia ketahui baik lihainya ayahnya ini. Maka itu mungkin Kue E Cheng bertiga sudah menjadi korban. Ia jadi sangat berkhawatir dan berduka, hampir ia berlompat kepada ayahnya itu untuk memohon pertolongan untuk tiga orang itu. Tapi ia terpengaruh kekhawatiran yang sangat, sampai kakinya menjadi lemas, hingga tak kuat ia mengangkat kakinya untuk bertindak, dan mulutnya pun tak dapat mengeluarkan perkataan. Ia cuma mendengar suara tertawa ayahnya, yang terus pergi berlalu. Sekian lama Oaye Yoksu berdiam diri, ia mencoba menenangkan diri. Ia cuma berpikir satu, aku mesti pergi menolongi Eng Ko Cheng. Jikalau aku tidak berhasil, aku akan menemani dia mati. Anak ini mengerti, percuma ia meminta bantuan ayahnya. Ayah itu terlalu mencintai istrinya tidak akan bisa mengubah keputusannya. Maka ia lari keluar dari perkuburan, terus ia ke pinggir laut, terus juga ia melompat naik ke sebuah perahu kecil. Ia mengasih bangun seorang bujang gagu yang menjaga perahu itu, menitahkan dia memasang layar dan mengayuh, untuk berlayar ke tengah laut. Sementara itu terdengar tindakan kaki kuda yang lari keras dan berbareng pun terdengar juga suara seruling dari Oaye Yoksu. Oaye Yoksu berpaling ke darat, maka ia melihat kuda merah dari Kue E Cheng lagi lari mendatangi. Rupanya binatang itu tak betah berdiam di pulau, malam itu ia keluar berlari-lari. Oaye Yoksu lantas berpikir, di laut begini luas, kemana aku mesti cari Engko Cheng? Kuda kecil itu memang luar biasa tetapi begitu ia meninggalkan tanah, ia pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. Bapak 40. Habis cucut, datang ular. Begitu lekasang Cip Kong, Ciu Pek Tong dan Kue E Cheng tiba di luar gubuk perahu, mereka merasakan kaki mereka basah. Nyata mereka telah menginjak air, atau kaki mereka kena kerendam air. Tentu sekali mereka menjadi sangat kaget. Tapi, mereka sadar, maka itu dengan menjejak tanah, dengan mengejut tubuh, mereka berlompat naik ke tiang layar. Cip Kong bahkan sambil menenteng dua bujang gagu. Ketika ia memandang ke sekitarnya, yang nampak ialah laut yang luas, peraunya sudah tergenang air. Pengemis tua, Oe Ye Laosia benar hebat berteriak pek tong. Bagaimana perahu ini dibuatnya? Aku juga tidak tahu menjawab Pang Cip Kong. Eh, anak Cheng, kau peluki tiang, jangan kau lepaskan. Kue E Cheng belum menjawab ketika mendadak, di antara suara keras, badan perahu terbelah menjadi dua. Kedua anak buah kaget sekali, sampai pelukannya kepada tiang layar terlepas dan tubuhnya kecebur ke air. Elo oboan tong, kau bisa berenang atau tidak Cip Kong tanya. Coba-coba saja sahut pek tong tertawa. Suaranya tersampok angin hingga tak terdengar nyata. Mereka terpisah. Perlahan perahu tenggelam, sebagaimana tiang layar melesak perlahan ke dalam air. Hanya pasti, tidak lama lagi, tiang itu bakal tenggelam juga. Ang Cip Kong mendapat pikiran. Anak Cheng ia berkata, tiang ini menjadi satu dengan tubuh perahu, mari kita patahkan. Mari. Kue E Cheng menurut, maka keduanya lantas mengerahkan tenaga mereka. Dengan berbareng mereka menebas dengan tangan mereka kepada batang tiang. Tidak peduli tangguhnya tiang, serangannya dua orang itu toh membuatnya patah. Maka dengan keduanya memeluki terus hingga mereka jatuh ke air. Dengan terus memegang tiang itu, mereka tidak kelelap. Mereka pun bisa berenang. Cip Kong mengeluh di dalam hati. Mereka sudah terpisah jauh dari tepian, di sekitarnya tak nampak daratan. Tanpa pertolongan, biar bagaimana koson, mereka toh akan mati haus dan kelaparan. Di sebelah selatan, di tengah laut, terdengar suara tertawa berkah-kahkan. Itulah suaranya Ciu Pek atau anak Cheng, marilah kita hampirkan dia Cip Kong mengajak. Kwe E. Cheng menurut, maka dengan berpegangan tiang, sambil mengayuh, mereka berenang ke arah situa berandalan itu. Beberapa kali mereka terdampar balik ombak yang keras. Angin keras, gelombang berisik, suaranya Pek Tong Toh masih terdengar lapat-lapat. Maka mereka mencoba berenang terus. Tidak lama, terdengar pula suaranya Pek Tong itu, Elo Obo Antong telah berubah menjadi anjing kecemplung ke air. Inilah sup asin yang dipakai untuk menggodok si anjing tua. Mau tidak mau, Kwe E. Cheng tertawa. Masih saja kakak itu bergurau, berguyon. Tidakkah mereka lagi menghadapi bahaya maut? Sekarang terbukti benar-benar artinya Elo Obo Antong, si bocah bangkotan yang nakal. Mereka mencoba terus, akhirnya tidaklah sia-sia. Percobaan mereka itu, tidak lama berselang, mereka atau datang dekat satu pada lain. Sekarang terlihat nyata, Pek Tong itu menolong diri dengan mengikat kakinya kepada papan perahu. Dengan begitu ia menjadi bisa berdiri di atas air dan berjalan dengan bantuan ilmunya ringan tubuh, Seng gelombang tidak menjadi rintangan. Pantasia bisa berkelakar seperti tidak menghiraukan bahaya kehasan dan kelaparan. Kwe E. Cheng menoleh ke belakang. Perahunya sudah lenyap dari muka laut. Dengan begitu pas Zih hilang sudah semua anak buah perahu itu terkubur di dasar laut. Di saat itu, sekonyong-konyong terdengar teriakan Ciu Pek Tong, Aoyo. Hebat! Cik Kong dan Kwe E. Cheng menoleh dengan cepat, mereka pun menanya ada apa. Pek Tong menuju ke arah jauh, lihat di sana. Cucut! Sebarisan ikan cucut. Kwe E. Cheng menjadi besar di gurun pasir, tak tahu ia hebatnya ikan cucut atau hiu, maka heran ia menampak gurunya berubah air mukanya. Kenapa guru itu nampak jari begitu pun pek Tong, sedang keduanya sangat lihai? Cik Kong menhajar tiang layar, ia membuat patah, lalu potongan yang satu ia pegangi sendiri, yang lain mau ia menyerahkannya pada Kwe E. Cheng. Hampir itu waktu, air laut di depan mereka menjublar, lalu tertampak munculnya seekor ikan cucut yang mulutnya dipentang, hingga nampak dua baris giginya yang putih yang mirip gegaji, berkilau di bawah sinar matahari. Hanya sebentar saja, dia sudah selam pula. Hajar kepalanya kata Cik Kong pada Kwe E. Cheng. Sambil menyerahkan potongan tiang layar itu, untuk dijadikan pentungan. Kwe E. Cheng tapinya merogoh kesakunya. Teo Ciu ada punya pisau belati sahutnya. Dan ia, lemparkan pentungan itu kepada Ciu Pek Tong, yang menyambutinya. Lalu datang empat atau lima ekor ikan, yang mengurung mereka. Mungkin belum jelas, binatang laut itu tidak segera menyerang. Pek Tong membungkuk, tangannya terayun. Hanya sekali kemplang, pecahlah kepalanya seekor ikan. Begitu membawai darah, ikan-ikan itu menyambar tubuh kawannya, kemudian mereka disusul sama yang lainnya, mungkin puluhan atau ratusan ekor. Mereka itu tak kenal kawan, mereka cuma tahu daging harus dicaplok. Kwe E. Cheng terkejut melihat keganasan binatang-binatang itu. Selagi ia mengawasi, ia merasakan kakinya ada yang bentur. Lekas-lekas ia tarik kakinya itu. Dengan bergeraknya air, seekor cucut menyambar kepadanya. Ia mendorong tiang layar dengan tangan kirinya, untuk berkelit ke kanan, sebaliknya tangan kanannya menyerang. Tepat serangan itu, pisau belatinya pun pisau belati mustika, maka sekali tikam saja, berlebanglah tubuh ikan, darahnya mengucur keluar. Maka ia pulantas diserbu kawan-kawannya. Demikian tiga orang itu bertempur dengan kawanan ikan galak itu, mereka main berkelit, saban hajarannya terus meminta korban. Gaosnya untuk mereka, asal ada korban, korban itu dikepung ramai-ramai oleh ikan. Yang lainnya, hanya menyaksikan keganasan ikan-ikan itu, hati mereka terkesiap juga. Yang hebat, ikan itu banyak sekali, tak dapat semuanya dibunuh habis. Mungkin mereka sudah membinasakan 200 ikan ketika mereka mendapatkan matahari mulai doyong ke barat. Pengemis tua bangka. Adik Wee berseru ciu pekatong. Kalau sebentar langit gelap, tubuh kita bertiga, sepotong demi sepotong bakal masuk ke dalam perut ikan. Sekarang mari kita bertaruh, siapakah yang bakal paling dulu digegares cucut. Citkong nyata tak kurang cenakanya. Yang digegares cucut itu yang menang atau yang kalah tanyanya. Tentu saja dia yang menang ia mendapat jawaban. Oh berteriak citkong. Kalau begitu, lebih suka aku kalah. Kata-kata ini disusuli sebatan tangan dengan jurus naga sakti menggoyang ekor, maka seokor cucut yang mendadak menyambar kepadanya, kena terhajar mampus. Setelah dua kali meletik, ikan itu berdiam, tubuhnya mengambang, kelihatan perutnya yang putih. Besar sekali ikan itu. Tangan yang lihai pekatong memuji. Hayo, kau sebenarnya mau bertaruh atau tidak? Maafkan aku, tidak dapat aku menemani kau. Cipkong menolak, tetapi ia tertawa lebar. Pek Tong pun tertawa terbahak-bahak. Eh, adik, kau takut atau tidak? Ia tanya adik angkatnya. Mulanya takut, tapi sekarang tidak lagi, sahut kue eceng. Sebenarnya ia juri tetapi menyaksikan keberanian guru dan kakak angkatnya itu, yang demikian gembira, ia pun jadi ketarik hatinya. Ia tengah berkata begitu ketika seekor ikan menyambar ke arahnya. Ia lantas berkelit, tangan kirinya diangsurkan. Itulah pancingan. Ikan itu kena dijebak. Dia berlompat ke muka air dan menuburuk. Kue eceng menyingkirkan tangan kirinya, yang hendak disambar itu, berbareng dengan itu, dengan tangan kanannya ia menikam. Pada tangan kanan ini ia mencekal pisau belatinya. Tepat pisau ini menancap di tenggorokannya ikan. Tapi ikan lagi berlompat, piasu itu nyempret ke bawah sampai di perutnya, hingga dia seperti terbelek. Segera ia mati, perutnya udal-udalan, darahnya mengalir keluar. Itu waktu Angcitkong dan Ciu Pek Tong juga telah dapat membinasakan masing-masing seekor lagi, hanya kali ini, Pek Tong merasakan dadanya sakit. Inilah sebab sakitnya belum pulih bekas dihajar Oeye Yoksu. Tapi ia tertawa ketika ia berkata, pengemis tua, adik Wee, maaf, tidak dapat aku menemani kau lebih lama pula. Hendak aku berangkat lebih dulu ke dalam perutnya si cucut. Habis berkata, Pek Tong berpaling, justru ia melihat sebuah layar putih dan besar lagi mendatangi. Cik Kong juga sudah lantas mendapat lihat layar itu, bahkan segera ia mengenali kayar peraunya Aoyang Hong. Tiga orang ini mendapat harapan, maka semangat mereka seperti terbangun. Kwe E. Cheng mendekati Pek Tong, untuk membantu kakak angkatannya itu. Lekas sekali, perahu besar telah tiba, dari situ lantas dikasih turun dua perahu kecil, untuk menolongi tiga orang itu. Pek Tong memuntahkan darah tetapi ia masih bicara sambil tertawa, suatu tanda nyalinya sangat besar, kematian dipandang sebagai berpulang. Ia menunjuk kepada kawanan hiu itu dan mencaci kalang kabutan. Aoyang Hong dan keponakannya menyambut di kepala perahunya. Hati mereka gentar akan menyaksikan di laut situ berkumpul demikian banyak ikan hiu itu. Tapi Aoyang Hong menjadi ketarik hatinya. Ia suruh beberapa orangnya memancing, umpamnya daging, maka lekas sekali mereka dapat mengaila delapan ekor ikan ganas itu. Bagus tertawa Ang Chit Kong sambil menuding ikan itu. Kau tidak dapat gegares kami, sekarang kamilah yang bakal gegares dagingmu. Aoyang Kong Choo tertawa. Keponakanmu ada mempunyai daya untuk pehu membalas sakit hati katanya. Ia perintah orangnya mengambil bambu, yang terus dirot lancip dan tajam, kemudian sesudah dengan tombak mulut ikan dipentang, tonggak bambu itu dikasih masuk ke dalam mulut ikan itu, yang akhirnya dilepas pulang ke laut. Inilah care untuk membuat mereka untuk selamanya. Tidak dapat makan berkata si anak muda sambil tertawa. Berselang delapan atau sepuluh hari, mereka bakal mampus sendirinya. Inilah kekejaman pikir Kue E. Cheng. Cuma kau yang dapat memikir akal ini. Ikan yang doyan gegares ini bakal mati kelaparan, sungguh hebat. Chiu Pek Tong melihat sikap tak puas dari Kue E. Cheng, ia tertawa dan berkata, anak, kau tidak puas dengan ini kera, kejam sekali, bukankah? Ini dia yang dibilang, kalau pamannya yang jahat mesti ada keponakan yang jahat juga. Adalah biasa bagi si Tok Ao Yang Hong, jikalau orang mengatakan dia jahat, dia tidak menjadi kurang senang, bahkan sebaliknya, dia girang sekali. Maka itu mendengar perkataannya Chiu Pek Tong, dia tersenyum. Elo obo antong, dia berkata, permainan kecil sebagai ini apabila dipadu sama kepandainya si makhluk berbisa bangkotan bedanya masih sangat jauh. Kamu bertiga telah dikeroyok sekawanan cucu cilik, tetapi kamu sudah lelah hingga tak dapat bernapas. Untukku, itulah keroyokan tidak berarti. Oh, si makhluk berbisa bangkotan sedang mengepul berkata Chiu Pek Tong. Jikalau kau dapat mengeluarkan ilmu kepandainmu dan sanggup membuatnya semua cucu ini terbasmi habis, maka aku si bocah bangkotan yang bakal berlutut dan mengangguk-angguk di hadapanmu dan 300 kali dan aku akan memanggil engkong padamu. Sampai begitu, itulah aku tidak berani terima, berkata Aoyang Hong. Jikalau kau tidak percaya, bolehlah kita berdua bertaruh. Bagus, bagus berseru Pek Tong. Bertaruh kepala pun aku berani. Angcit Kong sebaliknya bersangsi. Biarnya ia pandai mengukir langit, tidak nanti dia dapat membunuh ikan ratusan itu semua, pikirnya. Aku khawatir dia mengandung maksud jahat lainnya. Aoyang Hong tertawa. Bertaruh kepala orang, itulah tak usah katanya. Jikalau aku menang, cukup aku minta kau melakukan satu apa yang kau tidak dapat tampik, dan jikalau aku yang kalah, terserah kepadamu kau hendak menitahkan apa padaku. Kau lihat, tidakkah ini bagus? Taruhan apa juga yang kau kehendaki, aku terima menjawab Ciu Pek Tong. Aoyang Hong segera berpaling kepada Angcit Kong. Aku minta saudara Cip menjadi saksi katanya. Baik Cip Kong menerima. Hanya hendak aku menanya, kalau seorang menang dan apa yang dia kehendaki, orang yang kalah tidak dapat melakukannya atau dia menolak untuk melakukannya, bagaimana? Dia harus terjun ke laut supaya dia digegares cucut berkata Ciu Pek Tong. Aoyang Hong tersenyum, ia tidak membilang suatu. Apa? Dia hanya menitah satu orangnya membawakan dia sebuah cangkir kecil terisi arak, lalu dengan dua jari kanannya ia menjepit lehernya ular di kepala tongkatnya, untuk mementang mulutnya, maka dari mulut itu terus mengalir keluar racunnya, masuk ke dalam cawan itu, habis mana itu cawan ia sambuti. Di situ terlihat bisa ular memenuhi separuh cangkir, warnanya hitam. Kemudian ia meletaki ularnya, ia ambil yang seekor pula, untuk dikeluarkan juga racunnya seperti pertama tadi. Habis dikuras bisanya, kedua ular itu melilit di ujung tongkat, tubuhnya tak berkutik, rupanya keduanya sangat letih dan tenaganya habis. Aoyang Hang memerintah mengambil seekor cucut, diletaki di lantai perahu. Dengan tangan kiri ia pegang mulutnya ikan itu bagian atas, mulutnya bagian bawah ia injak dengan kakinya, begitu ia mengerahkan tenaganya, mulut ikan itu terus terpentang lebar. Tidak tempo lagi, bisa ular di dalam cawan itu dituang ke dalam mulut ikan. Setelah itu, mulut ikan itu dilepaskan hingga menjadi tertutup pula. Akhirnya, si Tok memperlihatkan kepandainya yang lihai. Ia geraki tangan kirinya, ia menyolok menampak ke perut ikan itu, lalu ia mengangkat dengan kaget, menyusul mana tubuh ikan yang besar itu terlempar ke laut, suaranya menjublar hebat, air lautnya munkerat tinggi. Ah, aku mengerti sekarang. Pek Tong berseru tertawa. Inilah caranya si pendekta tua bangka mematikan kutubusuk. To'ako, apakah artinya si pendekta tua bangka mematikan kutubusuk? Wee Cheng tanya. Kau belum tahu menyahut Sang To'ako. Di waktu dulu di kota Pianliang ada seorang pendekta yang jalan, mengitar di jalan-jalan besar sambil berteriak-teriak menjual obat peranti membinasakan kutubusuk, katanya obatnya sangat manjur, umpama kata obatnya itu tidak dapat membinasakan kutubusuk hingga habis bersih, ia suka mengganti kerugian pada si pembeli dengan harganya obat 10 kali lipat. Dengan caranya ini ia menjadi dapat banyak pembeli, obatnya sangat laku. Tinggal si pembeli obat. Satu pembeli pulang untuk menyebar obatnya di pembaringannya. Malamnya? Haha. Kawanan kutubusuk tetap datang bergumul-gumul, dia digegiti hingga setengah mampus. Besoknya dia cari si pendeta, dia minta ganti kerugian. Tidak bisa jadi obat kutubusuk, tidak mujarat kata si pendeta. Kalau benar gagal, tentulahkah salah memakainya, si pembelitanya, habis bagaimana kera memakainya si pendeta menyahuti, kau tangkap si kutubusuk, kau pentang bacotnya, kau cekuki dia obat ini. Jikalau kutubusuk itu tidak mampus, besok baru kau datang pula padaku, pembeli itu jadi menerongkol. Katanya, kalau aku dapat tangkap kutubusuk itu, asal aku pencet, masa dia tidak mampus? Kalau begitu, untuk apa aku beli obatmu lalu si pendeta menyahuti secara enak saja, memangnya aku pun tidak larang kau memencetnya. Mendengar itu Kwee Seng, Angcit Kong dan Aoyang Kong Chu juga tertawa berkaka. Hanya si Tok Si bisa dari barat meneruskan berkata, obatku tidak sama dengan obat peranti mematikan kutubusuk dari pendeta itu. Coba kau menjelaskannya, minta Chiu Pek atau Aoyang Hang menunjuk ke laut. Nah, kau lihat di sana sahutnya. Cucut tadi, setelah jatuh di air, dia timbul pula. Perutnya lebih dulu. Dia mati dengan lantas. Segera setelah itu, tujuh atau delapan ekor cucut lainnya datang, untuk menyambar menggigit, menggerogoti dagingnya, disusul oleh yang lainnya lagi. Sebentar saja, cucut itu habis tinggal tulang-tulangnya yang tenggelam ke dasar laut. Hanya aneh semua cucut yang menggerogoti itu, hanya berselang beberapa menit, pada timbul pula dengan perut di atas, tubuhnya mengembang. Sebab semauannya telah mati. Lalu mereka dikeroyok pula oleh yang lain-lainnya, yang masih hidup. Kejadian ini terulang lagi. Setiap cucut yang memakan daging kawannya lantas mati, dia digegar si kawan lainnya, kawan ini pun mati dan menjadi makanan kawannya lagi. Demikian seterusnya, matilah setiap cucut yang makan daging kawannya sendiri. Maka juga selang sekian lama, bukan puluhan melainkan ratusan mayat cucut pada mati ngambang. Mungkin itu akan menjadi ribuan korban. Menyaksikan itu, Ang Cip Kong menghela nafas. Tua bangka beracun, Tua bangka beracun katanya. Dayamu sungguh-sungguh sangat jahat. Cuma bisanya dua ekor ular, korbannya begini banyak. Aoyang Hang tidak menjawab hanya ia mengawasi Ciu Pek Tong, dia tertawa girang sekali, tandanya hatinya sangat puas. Pek Tong membanting-banting kakinya, tangannya mencabuti kumisnya. Di muka air, di sana-sini, terlihat hanya mengambangnya bangkai-bangkai cucut. Saudara Hong, kata Cip Kong kemudian, ada satu hal yang aku tidak mengerti, ingin aku kau menerangkannya. Apa itu saudara Cip tanya Aoyang Hang? Racunmu secangkir, kenapa lihainya begitu rupa dapat membinasakan cucut begini banyak? Itulah sederhana saja Aoyang Hang tertawa. Inilah disebabkan bisa ularku berbisa luar biasa. Kalau bisa ini dimakan seekor ikan, ikan itu keracunan, lantas semua dagingnya menjadi beracun juga, kalau dia dimakan oleh cucut yang lain, cucut itu pun mati keracunan. Keracunan ini terjadi terus-menerus, racunnya bahkan jadi semakin hebat, bukannya menjadi berkurang. Dan bekerjanya racun tak habis-habisnya. Kata-katanya si tok ini dibuktikan dengan cepat. Kecuali bangke cucut, di situ tidak ada cucut lainnya lagi yang masih hidup. Mungkin ada yang telah kabur. Ikan-ikan kecil pun menjadi korban cucut atau kabur juga. Laut lantas menjadi tenang seperti biasa. Lekas, lekas menyingkir berkata Cip Kong. Hawa racun di sini sangat hebat. Aoyang Hang memberikan titahnya maka tiga buah layar peraunya dikeret naik, hingga di lain saat peraunya itu sudah menggelesar menuruti sampokan angin selatan menuju ke barat laut. Tua bangka berbisa, benar-benar bisa muhebat, berkata Pek Tong kemudian. Sekarang kau menghendaki aku berbuat apa? Kau bilanglah. Aoyang Hang tertawa. Silahkan cuon-cuon masuk ke dalam dulu untuk menyalin pakaian, Ia berkata. Kita pun perlu dahar dan beristirahat. Tentang pertaruhan, kita boleh bicarakan perlahan-lahan. Tidak, tidak bisa berkata Pek Tong, yang tidak sabaran. Kau mesti menyebutkannya sekarang juga. Aoyang Hang tertawa. Kalau begitu, saudara Pek Tong, silahkan ikut aku katanya. Kwe E Cheng dan Ang Cip Kong melihat Pek Tong diajak Aoyang Hang dan keponakannya ke perahu bagian belakang, mereka sendiri diminta datang ke gubuk depan di mana empat nona berseragam putih muncul lu untuk melayani. Cip Kong tertawa, dia berkata, Seumurku, aku si pengemis tua, belum pernah begini beruntung. Ia lantas dibukai pakaiannya, tubuh ni digosoki dengan sabun. Muka ni kwe E Cheng merah, ia tidak berani meloloskan pakaiannya. Takut apa kata Ang Cip Kong tertawa. Masa kau nanti digegares? Dua nona menghampirkan, akan membukai sepatu dan ikat pinggangnya. Pemuda ini lantas mendahului membuka sepatunya, ia menutupi diri dengan spray, dengan care itu ia menukar baju dalam. Cip Kong tertawa lebar, begitu pun keempat nona. Pelayan itu. Baru habis mereka berdandan, dua nona datang membawa masing-masing penampan berisikan arak, sayur dan nasi putih. Katanya mereka, majikan mereka mempersilahkan keduanya dahar seadanya saja. Kwe E Cheng sudah lapar, ia lantas menyeret kursi. Mari, suhu ia mengajak. Kamu pergi dulu, kata Cip Kong kepada kedua nona itu, tangannya diangkat, aku si pengemis tua tidak dapat dahar, apabila aku melihat nona-nona cantik manis. Kedua nona itu tertawa, mereka berlalu seraya menutup pintu perahu perlahan-lahan. Lebih baik jangan makan ini, ia bilang. Si tua bangka berbisa sangat licin dan licik. Kita makan nasi putih saja. Habis berkata, Cip Kong menurunkan cupu-cupu araknya, ia membuka tutupnya dan menggelogoki dua cegelukan, setelah itu, ia mulai dahar, nasi saja. Kwe E Cheng turut dahar. Mereka makan tiga manggol. Sayurannya mereka tuang ke bawah lantai perahu. Entah dia minta apa dari Ciu To Ako, kata Kwe E Cheng kemudian. Entahlah, tetapi pasti sudah bukan urusan benar sahut Cip Kong. Ketika itu pintu dibuka perlahan-lahan, satu nona berdiri di depan pintu. Ciu Loo Yacu mengundang tuan Kwe E ke belakang, kata dia. Kwe E Cheng mengawasi gurunya, terus ia ikut budak itu. Mereka jalan dari samping pergi ke belakang. Angin mulai meniup keras, perahu terombang ambing. Sinona bertindak perlahan, tetapi terang ia mengerti ilmu silat. Di belakang, ia mengetuk pintu tiga kali, perlahan-lahan, lalu ia menanti sebentar, untuk kemudian membukanya pintu dengan perlahan juga. Ia pun kata dengan perlahan, Ciu On Kwe E sudah datang. Kwe E Cheng masuk ke dalam, lantas pintu di belakang ditutup rapat. Ia lihat sebuah ruang kosong, tidak ada orangnya. Ia heran. Pengah ia berpikir, pintu di samping kiri ditolak, di situ muncul Ngo Yang Hang serta keponakannya. Mana Ciu To Ako tanya Kwe E Cheng. Aoyang Hang tidak lantas menyahuti, ia hanya menutup dulu daun pintu, lalu ia maju satu tindak. Mandadak saja ia mengulur sebelah tangannya menyambar tangan kiri Kwe E Cheng. Pemuda ini tidak menyangka jelek, orang pun sangat sebat, tak dapat ia menghindarkan diri. Bahkan ia terus dipencep nadinya hingga ia tak dapat berkutik lagi. Di lain pihak Aoyang Kong Cu dengan sangat gesit menyambar pedang di dinding perahu, menghunus itu, ujungnya terus diancamkan ketenggorokan orang. Kwe E Cheng berdiri menjublak. Ia bingung hingga ia merasakan kepalanya pusing. Ia tidak mengerti, apa maksudnya itu paman dan keponakan. Lalu terdengar Aoyang Hang tertawa-tawar. Elo Obo Antong telah kalah bertaruh denganku, katanya, tetapi ketika aku titahkan ia melakukan sesuatu, ia menolak. Oh Kwe E Cheng berseru tertahan. Ia mulai mengerti. Aku menyuruh ia menulis Kiu Im Chin Keng untuk aku lihat, Aoyang Hang memberikan keterangan terus. Lalu ia memilangnya bahwa itulah tidak masuk hitungan. Kwe E Cheng pun berpikir, tentu sekali mana to aku sudi mengajarimu ia lalu menanya, mana Ciu To Ako? Aoyang Hang tertawa pula dengan dingin. Dia telah membilang, jikalau dia tidak bicara, ia nanti terjun ke laut untuk tubuhnya dipakai memelihara ikan cucut, ia menyahuti. Kali ini dia tidak menyangkal. Kwe E Cheng kaget tidak terkira. Dia, dia, serunya. Ia mengangkat kakinya, berniat lari keluar. Tapi keras cekalannya si Tok, ia terus ditarik kembali. Aoyang Kongcu pun menggeraki tangannya maka ujung pedangnya membuat baju orang pecah dan dan membentur tubuh. Aoyang Hang menuding ke meja di mana ada alat-alat tulis. Di zaman ini cuma kau satu orang yang mengetahui seluruh isi kitab, ia berkata bengis, maka lekaslah kau tulis semua itu. Anak muda itu menggeleng kepala. Aoyang Kongcu tertawa. Kau tahu, katanya, sayur dan arak yang tadi kau gegares bersama si pengemis tua telah dicampuri racun, jikalau kamu tidak makan obat pemunah istimewa buatan kami, dalam tempo 12 jam di waktu mana racunnya bekerja, kamu akan mampu seperti itu ikan-ikan hiu di dalam laut. Asalkah sudah menulis, jiwa kamu berdua bakal diberi ampun. Kwe E Cheng kaget. Baiknya suhu cerdik, kalau tidak, tentulah kita celakap pikirnya. Menampak orang berdiam saja, kemabali Aoyang Hong tertawa dingin. Kau telah mengingat baik bunyinya kitab, kau tulislah, untukmu tidak ada ruginya sedikit juga, ia membujuk. Apalagi yang kau sanksikan? Mendadak Kwe E Cheng memberikan penyahutannya yang berani, kau sudah memiliki celaka kakak angkatku, denganmu aku mendendam sakit hati dalamnya seperti lautan. Jikalau kau hendak bunuh, kau bunuhlah. Untuk memikir aku sudi menyerah, itulah pikiran yang tidak-tidak. Hektometer, bocah yang baik kata Aoyang Hong dingin. Kau benar bersemangat kau tidak takut, baik, tetapi apakah kau juga tidak hendak menolongi jiwa gurumu? Belum lagi Kwe E Cheng memberikan jawabannya, pintu perahu bagian belakang itu bersuara sangat nyaring, lalu daun pintunya ambruk dan pecah berantakan. Yang mana disusul sama sambarannya air yang mengarah ke mukanya Aoyang Hong? Si Tuk terkejut tetapi ia telah dapat menduga, itulah mestinya perbuatannya Ang Chit Kong, kapan ia sudah mengangkat kepalanya, ia nampak pakai muncul di ambang pintu dengan masing-masing tangannya menentang setahang air. Ia menginsyafilihainya si pengemis dari utara itu, bahwa tenaga banjuran air itu hebat, bahwa kalau ia kena dibanjur, meski ia tidak terluka parah, luka sedikit itulah mesti. Maka itu sebat luar biasa, ia menjejak dengan kedua kakinya, berlompat ke kiri. Sambil berlompat, ia pun menenteng tubuhnya si anak muda. Ia tidak mau melepaskan cekalannya yang kuat itu. Hebat banjuran itu, air mun kerap ke segala penjuru. Awoyang Kong Chu tak sesebat pamannya, sedangnya ia kaget, ia sudah kena dicekuk leher bajunya ulang Chit Kong, yang sambil memanjur sambil lompat maju, hingga ia pun kena ditenteng tanpa berdaya. Segera si pengemis tua mengasih dengar tertawanya yang panjang. Makhluk beracun bangkotan katanya, dengan segala daya kau hendak mencelakai aku, syukur Tian tidak mengizinkannya. Benar-benar Li Cik Si bisa dari barat ini. Begitu ia melihat keponakannya tertawan, ia lantas tertawa. Saudara Chit, katanya, apakah kau hendak menguji juga kepandaianku? Kalau benar, nanti saja di darat kita mengukur tenaga, temponya masih belum kasep. Ang Chit Kong juga tertawa, sedikit pun ia tidak menunjuki kegusorannya. Kau demikian baik sekali dengan muridku, hingga kau mencekal erat-erat padanya dan tidak hendak melepaskan tanganmu katanya. Awoyang Hang tidak sudi mengadu bicara, ia merasa keteter. Aku telah bertaruh dengan Elo Obo Antong, aku telah menang, bukan ia menanya, menyingkir dari salding ejek. Bukankah kau saksiknya? Elo Obo Antong menyalahi janji, maka sekarang terpaksa aku mesti menanyakan kepadamu, bukankah? Chit Kong menganggup berulang-ulang. Tidak salah, sahutnya. Mana Elo Obo Antong Kwe E Cheng tidak dapat menahan diri? Chiu Toa Ko dipaksa dia hingga terjun mati ke laut ia memotong. Chit Kong kaget, dengan menenteng Awoyang Kong Chu ia pergi keluar. Ia melihat ke laut di sekitarnya. Ia tidak lihat pek tong, di sana hanya tampak seng ombak. Sambil menuntun Kwe E Cheng, Awoyang Hang pun turut keluar, sampai di luar, ia kendorkan cekalannya. Kwe E Siheng, katanya, kepandayanmu belum terlatih mahir. Kau lihat, secara begini kau dituntun orang, kau mengikuti saja. Pergi kau ikuti pula gurumu, akan belajar lagi sepuluh tahun, sesudah itu baru kau merantau. Kwe E Cheng sangat memikirkan pek tong, tidak sudi. Ia melayani bicara. Ia terus merayap naik ke tiang layar, untuk dari sana memandang ke sekelilingnya. Chit Kong mencekuk belakang lehernya Awoyang Kong Chu, lalu ia melemparkan keponakan orang itu kepada seng paman, sembari berbuat begitu, ia berkata dengan membentak, makhluk beracun bangkotan, kau memaksakan kematiannya Elo Obo Antong, buat itu nanti ada orang-orang Chou An Chin kau yang membuat perhitungan denganmu. Kau harus ketahui, biarnya kau sangat lihai, kau berdua dengan keponakanmu tidak nanti sanggup melayani pengurungannya Chou An Chin Chit Chu. Awoyang Kong Chu tidak menanti tubuhnya terlempar jatuh atau membentur pamannya, ia mengulur tangannya untuk menekan lantai, maka di lain saat ia sudah bangun berdiri. Di dalam hatinya ia mencaci, pengemis bau, tak uas sampai 12 jam, kau bakal bertekuk lutut di hadapanku untuk memohon ampun. Awoyang Hong pun tersenyum. Katanya, sampai itu waktu, sebagai saksi kau bakal tidak dapat meloloskan diri. Kembali Ang Chit Kong tertawa. Baiklah jawabnya. Sampai itu waktu aku nanti mencoba-coba lagi denganmu. Itu waktu Kwe E Cheng sudah lompat turun. Sekian lama ia memandangi laut tanpa ada hasilnya. Sekarang ia tuturkan kepada gurunya bagaimana barusan Awoyang Hong menawan dia dengan memencet nadinya memaksa ia menulis bunyinya Kiu Im Chin Keng. Ang Chit Kong mengangguk-angguk, ia tidak membilang suatu apa. Ia malah masgul di dalam hati, karena pikirnya, makhluk berbisa bangkotan ini biasa tak melepaskan kehendaknya sebelum itu terpenuhi, maka juga sebelum ia memperoleh kitab, tidak nanti ia mau sudah. Ini artinya muridku bakal dilibat terus olehnya. Mari, ia mengajak muridnya untuk masuk ke dalam perahu. Ia tahu kenderaan itu lagi menuju ke barat, tak usah sampai dua hari, mereka bakal tiba di darat, dari itu tak sudi ia memperdulikan Awoyang Hong. Ia pergi ke belakang untuk mengambil nasi tanpa meminta lagi, ia ajak Kwe E Cheng berdahar dengan kenyang. Ia tidak meminta sayur atau lauk pauk lainnya, yang ia khawatir dicampuri racun. Habis menang sal perut, ia ajak muridnya merebahkan diri untuk beristirahat. Awoyang Hong dan keponakannya menanti sampai besoknya lohor, itu artinya sudah lewat 4, atau 15 jam semenjak mereka meracuni Angcit Kong dan Kwe E Cheng, sampai itu waktu, si pengemis dan muridnya masih tidak kurang suatu apa. Mereka menjadi heran dan bercuriga. Si Tok sendiri berkhawatir, kalau mereka itu nanti mati keracunan, ia jadi tidak dapat meminta atau memaksa Kwe E Cheng menulis kitab yang ia kehendaki itu. Kemudian si racun dari barat itu pergi mengintai di sela-sela bilik perahunya. Ia mendapat lihat Chit Kong dan Kwe E Cheng lagi duduk memasang ngomong. Ia menjadi lebih heran lagi. Jikalau bukannya si pengemis licik hingga mereka tidak kena makan racun, tentulah mereka mempunyai obat pemunah racun, pikirnya. Karena ini ia jadi memikir lain care yang terlebih kejam pula. Ang Chit Kong berbicara dengan muridnya dengan menuturkan aturan Kepang, partainya dalam hal memilih ahli waris atau pangcu yang baru andai kata pangcu yang lama sudah waktunya mengundurkan diri. Sayang kau tidak suka menjadi pengemis, berkata guru ini, kalau tidak, kau sungguh tepat. Di dalam partai kita tidak ada orang yang berbakat lebih baik daripadamu. Asal aku menyerahkan tongkatku ini peranti mementung anjing, maka kecuali aku si pengemis tua, cuma kamulah yang paling besar kekuasaannya. Ang Chit Kong menyebutkan tongkatnya sebagai pakau pang, yaitu tongkat peranti pengemplang anjing. Tepat mereka bicara sampai di situ, kuping mereka mendadak mendengar suara dak-dak duk-duk sebagai orang tengah mengampak kayu. Chit Kong kaget hingga ia lompat berjingkrak. Celaka serunya. Si bangsa tua hendak. Menenggelamkan perahu ini ia berseru kepada kue eseng, lekas kau rampas perahu kecil di belakang. Belum berhenti suaranya pengemis ini, papan perahu telah kena dibikin bobol dengan gempuran martil, maka berbareng dengan itu, segera terdengar suara sas susus, lalu tertampak, bukannya air yang menerobos masuk hanya puluhan ekor ular. Chit Kong tertawa tetapi dia berseru, si mahluk tua yang berbisa menyerang dengan ularnya sambil berseru, tangannya pun bekerja, menempuk dengan puluhan batang jarumnya, hingga binatang-binatang merayap itu pada tertanca perutnya dan mengasih. Dengar suara kesakitan. Menyaksikan ilmu menempuk jarum gurunya itu, kue eseng kagum bukan main. Yang jai sudah lihai tetapi ia masih kalah dengan guruku ini, pikirnya. Selagi anak muda ini berpikir, terlihat pula masuknya puluhan ular lainnya, dan ang Chit Kong segera menyambutnya dengan jarumnya lagi, hingga semua ular itu menjadi korban seperti rombongan yang pertama, berisik suara kesakitannya. Hanya celakanya, habis itu, muncul pula yang lainnya. Bagus betul berseru ang Chit Kong. Si tua bangka beracun memberikan aku sasaran untuk melatih diri ia lantas merogoh sakunya. Tempo tangannya mengenai isi sakunya itu, ia kaget sendirinya. Ia mendapat kenyataan jarumnya itu tinggal hanya tujuh atau delapan puluh batang. Inilah berbahaya sedang ular itu seperti tidak ada habisnya. Pengah ia berdiam, tiba-tiba terdengar suara menjeblak ke dalam disusul sama sambaran angin yang keras ke punggung. Kue eseng berada di belakang gurunya, ia merasakan sambaran yang hebat itu, lekas-lekas ia bergerak untuk menangkis. Ia merangkap kedua tangannya. Masih ia merasakan tolakan yang hebat karena mana ia mesti kerahkan semua tenaganya. Dengan begitu baru ia dapat mempertahankan diri, mencegah gurunya di bebokong. Penyerang gelap itu ao yang hang adanya. Ia heran hingga ia menyerukan suara iperlahan, sebab pemuda itu sanggung menahan serangannya yang dahsyat itu. Dengan lantas ia maju satu tindak dengan diputar balik, tangannya dipakai menyerang pula. Kue eseng melihat ker jago tua itu menyerang, ia mengerti bahwa ia tak berakal sanggup menangkis secara langsung, dari itu sambil menangkis dengan tangan kirinya, dengan tangan kanan ia membalas menyerang. Ia mengarah rusuk kanan dari si tok. Di dalam keadaan seperti itu, tak gentar ia menghadapi musul lihai ini. Ao yang hang tidak berani meneruskan serangannya itu. Ia menarik pulang tangannya itu dengan cepat, lalu dengan cepat juga ia pakai menyerang pula, dari atas turun ke bawah, merupakan bacokan. Kue eseng mengerti ancaman bahaya bagi dia dan gurunya. Kalau ao yang hang dapat menguasai pintu itu, tentulah seng ular tak dapat dibendung lagi. Maka itu dengan terpaksa ia membuat perlawanan terus. Dengan tangan kiri ia menangkis serangan, dengan tangan kanan ia menyerang, membalas. Terus menerus ia menggunai siasatnya ini. Karena ia sangat lincah, sedang ilmu silat semacam itu belum pernah kau yang hang melihatnya, si tok menjadi heran, hingga ketika ia tercengang, ia berbalik kena terdesak. Dalam keadaan wajar, biarnya ia bergerak dengan dua tangan yang berlainan gerak geriknya, hingga ia menjadi dua melawan satu, kue eseng bukannya tandingan dari ao yang hang. Hanya karena anehnya ilmu silatnya ini, si tok terdesak tanpa dia menginsyafinya. Walau bagaimana, si bisa dari barat adalah satu jago kawakan. Cuma sebentar ia terdesak, segera ia bisa memperbaiki diri. Ia lantas menyerang dengan dua tangan berbareng. Tentu saja satu penyerangan yang hebat. Tidak dapat kue eseng menangkis serangan itu dengan hanya sebelah tangan kirinya itu. Sudah. Begitu, di saat ia bakal terdesak, rombongan ular itu menggelesar di arah belakangnya. Bagus, bagus sekali, makhluk berbisa bangkotan berseru angcitkong dengan ejekannya. Sekalipun muridku, kau tidak sanggup melayaninya, maka mana dapat kau menyebut dirimu Unhiong, seorang gagah perkasa? Pak Kek bukan melainkan mengejek, berbareng ia menggeraki tubuhnya. Ia mengejut tubuhnya dengan kedua kaki, lantas tubuh itu meleset tinggi, melewati kue eseng dan Aoyang Hong, akan tiba di lain bagian di mana dengan satu tendangan ia terus merobohkan Aoyang Kong Chu, hingga orang jungkir balik, setelah mana ia menyusuli dengan sikutnya, hingga tubuh pemuda itu terpental terlebih jauh ke arah pamannya. Mau atau tidak mau, Aoyang Hong mesti berkelit, supaya ia terhindar dari benturan dengan tubuh keponakannya itu. Karena berkelit ini, dengan sendirinya ia seperti menarik pulang serangannya, dengan begitu kue eseng jadi diperingan ancaman bahaya untuknya itu. Pemuda ini berkelahi dengan berbesar hati. Ia telah memikirnya, dia ini seimbang dengan buruku, sekarang keponakannya bukan lagi tandinganku, bahkan si keponakan sedang terluka, dari itu dua lawan dua, mestinya pihaku yang menang, maka dengan itu ia menyerang Aoyang Hong secara hebat sekali. Tadi ia dibokong, dengan gampang ia tercekuk, sekarang ia waspada. Angcit Kong berkelahi dengan metode pentang keempat penjuru, dari itu ia melihat belasan ular lagi mendekati muridnya. Selakan kalau muridnya itu diterjang binatang berbisa itu dan kena dipagut. Anak ceng, lekas keluar ia berteriak dan sambil berteriak ia merangsak Aoyang Hong, guna memberi kebebasan kepada muridnya. Aoyang Hong merasakan sulitnya diserang dari depan dan belakang, atas rangsakannya itu pakai, terpaksa ia berkelit, dengan begitu, Kuei Echeng jadi terlepas dan bisa lompat keluar gubuk perahu. Ia sekarang melayani citkong seorang. Sementara itu seng ular, jumlahnya ratusan lebih, mulai mendekati. Sungguh tak punya muka mengejek citkong. Satu laki-laki berkelahi mesti dibantui segala binatang. Di mulut pengemis ini menegur, di hati ia berkhawatir juga. Ia mainkan tongkatnya hebat sekali, dengan begitu selain melayani Aoyang Hong, dapat juga ia mengempelang mampus belasan ular, setelah mana ia berlompat untuk terus mengajak Kuei Echeng lari ke tiang layar. Aoyang Hong terkejut. Ia mengerti, kalau musuh sampai dapat memanjat layar, untuk sementara tak dapat ia berbuat sesuatu terhadap mereka itu. Maka itu ia berlompat pesat sekali, dengan maksud untuk menghalangi. Ang citkong dapat menerkam maksud orang, ia menyerang dengan kedua tangannya. Hebat serangannya itu, hingga Aoyang Hong mesti menyambuti. Kuei Echeng hendak membantu gurunya ketika si guru teriaki padanya, lekas naik ke atas tiang layar. Hendak aku membuat mampus keponakannya untuk membalaskan sakit hatinya. Ciu Toako berkata Kuei Echeng. Tapi citkong tidak memperdulikannya. Ular. Ular teriaknya memperingatkan. Kuei Echeng pun melihat mendekatinya binatang-binatang merayap yang berbisa itu. Maka itu setelah ia menanggapi sebatang huian ginsu yang ditimpu Kiao Yang Kong Cu kepadanya, ia berlompat ke tiang layar yang terpisah darinya setombak lebih. Ia menyambar tiang dengan tangan kirinya. Justru itu ada sambaran angin dan senjata rahasia, ia menimpuk dengan torak musuh yang berada di dalam cekalannya, maka sebagai kesudahan dari itu kedua torak bentrok keras mental ke kiri dan kanan menyempelung ke laut. Dengan kedua tangannya merdeka, Kuei Echeng terus memanjat. Dengan cepat sekali ia telah sampai di tengah-tengah tiang. Angcitkong sebaliknya tidak berhasil menyampaikan tiang layar itu. Ia dirintangi sangat oleh Hao Yang Hang yang merangsak dengan serangan-serangan bertubi-tubi. Kuei Echeng melihat tegas kesulitan gurunya, sedang ular datang semakin dekat. Tiba-tiba saja ia berseru, tubuhnya merosot turun, tangannya tetap memeluki tiang. Berbareng dengan itu, Chitkong menjejak dengan kaki kirinya, untuk mengapungi tubuhnya, sementara kaki kanannya sekalian dipakai menedang musuhnya. Sambil berlompat menyerang itu, tongkatnya diulur ke depan. Inilah yang Kuei Echeng harap. Pemuda ini mengulur sebelah tangannya, menyambar tongkat gurunya, setelah dapat menjekal, ia menarik dengan keras. Justri Ang Chitkong tengah mengapungkan tubuhnya, tubuhnya itu terus tertarik terangkat naik oleh muridnya itu. Pak Kuei lantas saja tertawa ponjang. Tengah tubuhnya terangkat, tangan kirinya menyambar layar, maka di lain saat, ia seperti sudah tergantung di tengah udara, berada di sebelah atas dari muridnya. Sampai itu waktu, guru dan murid itu telah berada di atas tiang layar, di atasan dari kedua lawan mereka. Dengan begitu mereka jadi menang di atas angin. Aoyang Hang tidak berani lompat naik ke tiang layar, guna menyusul. Ia tahu kedudukannya yang lebih tak menguntungkan. Baiklah ia berseru, bersiasat. Mari kita bersiap. Putar haluan ke timur. Benar saja, hanya dalam tempo sedetik, arah perahu telah berputar. Sementara itu di kaki tiang layar, kawanan ular sudah berkumpul. Angcit Kong duduk bercokol, agaknya ia gembira sekali, karena ia sudah lantas menyanyikan lagu Lian Ho'aloh, atau Bunga Teratai Rontok, nyanyian istimewa untuk bangsa pengemis. Sebenarnya di dalam hati, ia sangat masgul. Ia menginsyafi bahwa mereka terus terancam bahaya. Berapa lama aku dapat berdiam di sini? Bagaimana kalau si makhluk beracun menebang tiang ini demikian pikirnya? Kalau ular itu tak mau bubar, mana? Bisa aku turun dari sini? Mereka itu boleh dahar dan tidur enak, kita berdua mesti makan angin. Mendadak ia ingat suatu apa. Anak ceng, kasih mereka minum air kencing. Tiba-tiba ia serukan muridnya seraya. Ia sendiri lantas mengendorkan ikat celananya. Dasar masih kekanak-kanakan, kue ceng turut itu anjuran. Nah, silahkan minum. Silahkan minum serunya. Maka berdua mereka menyeram ke bawah. Lekas singkirkan ular teriak Aoyang Hang kaget. Ia sendiri segera berlompat mundur beberapa tindak, hingga ia tak usah kena tersiram air harum itu. Aoyang Kong cuheran atas seruan pamannya, ia tercengang. Justru itu, air kencing mengenai mukanya. Ia menjadi sangat mendongkol dan gusar sekali. Ia memangnya satu pemuda yang resik. Berbareng dengan itu, ia pun ingat bahwa ularnya takut air kencing. Segera terdengar suaranya seruling kayu, atas mana rombongan ular di kaki tiang lantas bergerak, untuk merayak pergi. Meski begitu, beberapa puluh ekor ular itu basah-kuyuk basah, terus mereka bergulingan dan mulut mereka dipentang, untuk menggigit satu pada lain, hingga mereka jadi kacau sekali. Ular itu semua ada ular yang Aoyang Hang kumpul dari lembah ular di Gunung Pektusan, Gunung Unta Putih, di Sihek, wilayah barat. Semua ular beracun. Tetapi ada pula kelemahannya yaitu juri terhadap kotoran atau kencingnya orang atau binatang kaki empat. Inilah sebabnya mereka menjadi korban dan kacau itu. Ang Chit Kong dan Kue E Cheng menyaksikan sepak terjang kawanan ular itu, mereka tertawa lebar. Jikalau Chiu To Aku ada di sini, dia tentu sangat bergembira, berpikir Kue E Cheng, yang ingat kakak angkatnya. Ah, sayang ia terjun ke laut yang luas ini, ia tentulah menghadapi lebih banyak bencana daripada keselamatan. Aoyang Hang pun pandai menguasai diri. Ia tidak mengambil mumat lawannya kegirangan. Ia membiarkan tempo lewat kira dua jam, selagi cuaca mulai gelap, ia menetah orangnya menyiapkan barang hidangan serta araknya, sengaja ia berdahar di tempat terbuka, bukan di dalam gubuk perahu. Dengan begitu, ia menyebabkan harumnya arak dan wangi lezat dari barang hidangan itu terbawa angin, melulahan hingga ke atas tiang layar, menyempok hidungnya kedua orang di atas tiang itu. Cid Kong seorang yang gemar minum dan dahar, napsu makannya segera kena juga dipancing, maka itu ia sudah lantas mengambil cupu-cupunya, untuk menenggak araknya hingga cupu-cupu menjadi kering seketika. Untuk menjaga diri, Pak Ke bergilir dengan kue eseng, akan tidur atau beristirahat bergantian. Akan tetapi di bawah, beberapa orang memasang obor terang-terang dan rombongan ular diatur mengurung kaki tiang, hingga tak ada jalan untuk turun dari tiang layar itu. Aoyang Hang menempatkan diri di dalam gubuknya, ia tidak mengambil peduli. Ang Cid Kong mencoba membangkitkan hawa marahnya dengan mencaci ia kalang kabutan, dengan mengangkat juga leluhurnya beberapa turunan. Ang Cid Kong mengoceh sampai ia letih sendirinya dan mulutnya kering, lalu ia tertidur sendirinya. Kapan sang malam telah lewat, Aoyang Hang menetahkan orangnya berteriak-teriak di bawah tiang layar, Ang Pang Chu. Kue eseng ya uya. Aoyang lo oya sudah menyajikan hidangan yang terpilih serta arak yang wangi, silahkan Pang Chu dan sia uya turun untuk bersantap. Kau suruh Aoyang Hang keluar, kami mengundang ia minum air kencing kue e ceng menyahuti. Jawaban ini tidak dipedulikan, hanya sebentar kemudian di kaki tiang itu orang mengatur meja serta barang-barang hidangannya, sayurnya masih mengepul-ngepul asapnya, hingga wangi lezat sayur, serta harumnya arak, menghembus naik tinggi. Kursi disediakan hanya dua, diperuntukkan khusus buatang Cid Kong dan kue e ceng berdua saja. Dalam panasnya hati, Cid Kong mencaci pula dengan menyebut-nyebut biang bangsat dan anjing. Di hari ketiga Cid Kong dan murid merasakan kepala mereka pusing saking mereka menahan lapar dan jahaga. Coba murid wanitaku ada di sini, berkata ang Cid Kong, dia sangat cerdik, pasti dia dapat mencari akal untuk menghadapi si racun tua ini. Kita berdua cuma bisa membuka matu dan mengeluarkan ilar. Kue e ceng menghela nafas, ia memandang ke sekitarnya. Di tiga penjuru ia tak nampak apa juga kecuali laut tetapi di barat, di sana terlihat dua titik putih yang bergerak, mulanya samar seperti gumpalan mega kecil. Ketika ia mendapatkan dua titik itu makin tegas, ia menjadi girang sekali. Itulah dua ekor raja wali putih, yang lekas juga datang dekat hingga suaranya terdengar. Tanpa ayah sedetik jua, Kue e ceng masuki jari tangan kirinya ke dalam mulutnya, untuk memperdengarkan satu suara nyaring dan panjang. Atas itu kedua burung itu terbang berputaran, lalu menukik, menceklok di pundak si anak muda. Mereka lah dua ekor raja wali, yang Kue e ceng pelihara dari kecil di gurun pasir. Suhu berseru Kue e ceng girang. Mungkin Yong Jie mendatangi dengan naik perahu. Itulah bagus seru Ang Chitkong. Kita terkurung dan tidak berdaya, biar dia datang menolongi kita. Kue e ceng mencabut pisau belatinya, ia memotong dua helai kain layar, di atas itu ia mencoret dua huruf dalam bahaya, serta gambar cupu-cupu, terus ia ikat itu di kakinya kedua burung itu, setelah mana ia berkata, lekas kamu terbang pula, kamu ajak nonayong kemari. Dua ekor burung itu mengerti, keduanya berbunyi nyaring, terus mereka terbang pergi, sesudah berputaran di atasan kepala, mereka menuju ke barat, dari arah mana mereka datang.